Ya kayak negara aja Hubungan antar negara tuh harus dibatasi dalam ruang-ruang Buat gue hubungan dengan temen gue ini Harus seperti itu Lalu ada isu-isu yang lain Bahasa lu masih bahasa lawyer Emang gue lawyer User yang harus bayar Usernya I.O kan mesti mendata lagunya Kemudian membayar sejumlah royalty Kepada LMKN Atas lagu-lagu yang dipakai di event itu Untuk soal ini Jadi LMKN menurut saya itu kok Diam-diam aja Tapi kan ini banyak Bagian dari masyarakat yang belum ngerti Kemudian banyak temen-temen yang Jadi ngarang-ngarang sendiri Tentang aturan gitu Kalau lu bawa polisi sembarangan Gue bilang gue tangkep polisi lu Iya kan Pakai polisi gue Karena polisi lu tidak punya dasar hukum Gitu aja kan Kayaknya udah ngerti deh gitu Cuma kan suara keras kan populer gitu kan Dimana-mana kan Tapi di hukum gak peduli Satu orang lu seribu gak masalah Buat gue Biar langit runtuh keadilan harus ditegakkan Kalau pengertian pertemanan ya lain lah Gitu kan Kalau hukum ya Ya hukum Hukum yang berlaku Hukum positif gitu kan Equality before the law Iya kan Supaya hukum tuh applicable Aturan tuh applicable Dan masuk akal Bang your head Metal heavy drive you mask Bang your head Metal heavy drive you mask Halo teman sekelas Saya Soleh Solihun Selamat datang di podcast naik kelas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap otentik Bintang tamu saya kali ini Seorang penyanyi yang bersuara Kalau denger suara dia Kayak kita langsung terhanyut Suaranya bener-bener enteng Tapi patent Beliau mengaku Jarang ikut acara-acara begini-begini Bincang-bincang di wawancara Di podcast Atau di youtube Atau dimanapun Teman sekelas Beri sambutan yang meriah Untuk Once Mekel Hai teman sekelas Jarang ya lu gini-gini Jarang banget Jarang banget Kenapa lu jarang menerima tawaran Kayaknya udah banyak gitu Yang nongol Ya diwawancara Kayaknya udah riuh gitu Kayaknya gak perlu banget deh Karena gue nambah-nambahin Kenapa emang Kenapa lu merasa gak perlu Kemarin-kemarin Gue lebih seneng nonton Nontonin orang Ketimbang nyeritain diri gue sendiri Cuman Pertama karena gue baru bikin album Kedua karena banyak yang ngomongin gue Aneh-aneh Jadi gue nongol juga di akhirnya Ketiga karena emang elu Terima kasih lu Gue seneng kalau lu Wawancara Ngobrol-ngobrol Di podcast Kalau yang wawancara gak asik Gue juga males sih Emang Ya kita tau lah ya Kalau yang banyak ngomongin lu itu Itu kan temen lu sendiri Temen gue banyak Yang mana nih Yang punya band Ya langsung aja lah Udah tau temen sekelas kayaknya Kemarin kan rame tuh Dhani Sebelum kita ngobrol soal Apa yang dia katakan tentang lu Hubungan lu dengan Dhani tuh Seperti apa sekarang? Ya baik-baik Up and down Sekarang kayaknya lagi down Karena Capek Capek manggung Lagi bosen aja Main bareng Ya udah seperti itulah Sebenernya sih pada dasarnya BPK aja Tapi kenapa Di media terlihat Seperti kalian berseteru? Ya kayak negara aja Gini loh Hubungan antar negara tuh Harus Dibatasi dalam ruang-ruang Kan? Ada ruang dagang Ada ruang diplomasi Bidang A, bidang B Ya kan? Buat gue Hubungan dengan temen gue ini Harus seperti itu Dalam pengebenan Permusikan Kita di satu ruang Lalu ada isu-isu yang lain Seperti hak cipta Dan sebagainya Yang belakangan merebak Jadi Buat saya Buat gue ya gitu lah Bahasa lu masih bahasa lawyer Apa tuh? Emang gue lawyer Gue bukan lawyer Lawyer kan lu sarjana hukum Lu Bahasa lu masih terdengar diplomatis Oh gitu ya? Iya Musik gimana? Jawab aja Memang seperti itu Jadi sejak awal gue masuk dewa Memang settingan seperti itu Karena gini Gue tuh udah lama banget ngeband Rasanya ya Gue sendiri merasa seperti itu Dan gue berganti-ganti band Sekian banyak Dari gue mulai jadi Setelahnya tanda putik Pro gitu Artinya dibayar Sebagai penyanyi Dan ada macem-macem orang Dan ketika gue masuk band dewa nih Gue ngeliat Ada satu sisi gue nyambung Sisi lain Gak terlalu sebenernya Cuman karena pengalaman-pengalaman gue yang sebelumnya Gue ngerasa Main musik bareng itu Ya seperti itu Di bagian yang kita klik Ya kita jalan Di bagian yang kita gak klik Kita mesti terima Seperti itu Gak bisa semua monyo itu nyambung Sepertinya seperti itu Kalau lu kliknya dengan Dhani apa? Kliknya adalah Beberapa Idola kita sama Apa misalnya? Misalnya Misalnya ya Beatles, Queen U2 Kemudian beberapa lagi yang Band-band yang dari Era 80-an 70-an gitu Album Bintang 5 itu kan sebenernya Banyak influence dari Klasik rock Sebenernya Klasik rock Tahun 70-an bahkan Seperti mungkin Kayak lah Segala macem Yang orang jarang denger juga Dari situ kita klik Artinya gini Dinamika permusikannya Dia dan gue itu Hampir sama Sebenernya Artinya apa yang mau ditampilkan ya Batasan dari Ekspresi Ehm Jumlah Energi yang dikeluarkan Untuk Jadi sebuah Lagu itu Kayaknya sama Meskipun gak Gak selalu sama banget Tapi lumayan Nyambung tuh Artinya dinamik Musiknya dia sama gue Hampir sama Meskipun menurut gue Dia Gak selalu Sama ya Dia juga Latar belakangnya Banyak fusion Jazz juga Dia lebih pahamin Gue gak ngerti Tapi sampe di Klasik rock Yang kayak Nyanyi itu Mesti pake Nada tinggi Terus Sebagainya tuh Mirip Ya Selainnya terhadap queen Mirip lah Gue juga dengerin queen Dari kecil gitu Jadi gue tau Apa yang dia mau Toto Dan sebagainya Itu kan jadi latar belakangnya dewa Zaman dulu Secara musik Secara musik Yang tidak klik Eh pandangan dia Iya yang lain-lain Gak klik Banyak juga Ini kan Ya pandangan dia pribadi Soal Soal-soal negara lah Aturan-aturan Yang lain Perpolitikan Dan sebagainya Ketika Dhani memutuskan Jadi Apa Dia mengklaim dirinya kan Udah bukan musisi kan Politikis Iya Dia kan memutuskan Untuk Menjadi Politisi Dan band Adalah Hobi aja Gitu kan Ya Dia terserah itu kan Bilihannya dia Gitu kan Jadi gue ngerasa ya Dia udah Gak Terlalu Into music Sebenernya Gitu Dia kan banyak punya Wajah tuh Musisi Pengarang lagu Lalu kadang-kadang Jadi politisi Kadang-kadang Ikut jadi IO Dan sebagainya Terus yang kita Dengar rame-rame Soal Royalty Itu apa sih Sebetulnya Kan Kita cuma lihat Penggalan-penggalan Atau kutipan-kutipan Oh ya Kalau dari lu tuh Apa sih Lu dibilang Tidak mau Membayar Royalty Ke Dhani langsung Padahal kan Royalty Harusnya lewat Ya Lembaga Manajemen kolektif Ya LMK Makanya sebenernya Pernyataan itu Tidak pas lah Gue ngapain juga Bayar ke dia Kan udah ada Lembaga pengumpulnya Dan gue mau Lembaga Manajemen kolektif itu Berjalan dengan benar Sesuai dengan sistem Yang sudah ada Di undang-undang Jadi mengatakan Bahwa gue mesti bayar Tuh Tidak Tepat Gitu Tidak tepat Dan menyesatkan Meskipun mungkin Intensinya gak menyesatkan Tapi itu menyesatkan Persibisi masyarakat Tapi kan Dia bilang Apa sih Ada tuh berita lagi Dia bilang Ya memang bukan Once yang bayar Tapi IO yang harus bayar Gitu-gitu Ya mungkin kan Ada juga yang Akhirnya jelasin IO yang mesti bayar Tapi kan Pernyataan bahwa Gue mesti bayar Itu kan gak tepat Pada Belakangannya Memang Mungkin dapat keterangan baru Bahwa IO yang mesti bayar Memang begitu User yang harus bayar Usernya IO kan Mesti mendata lagunya Kemudian membayar Sejumlah Royalty Kepada LMKN Atas Lagu-lagu yang dipakai Di event itu Nah Jumlahnya berapa Jumlahnya itu Bukan tergantung Perciptanya Tapi Tarif yang sudah Ditapkan pemerintah Ya Sejauh ini Tarifnya 2% 2% dari Tiket yang terjual Itu kalau pakai tiket Kalau gak pakai tiket 2% dari Jumlah atau Biaya produksi Yang berhubungan dengan musik Misalnya panggung Lighting Sound Dan sebagainya Mungkin juga Pembayaran artisnya Tentu saja 2% untuk satu lagu Tapi kalau sewa gedung Setau saya enggak Tau gue sih enggak Jadi Jumlah itu Tarif itu yang Yang harus Disosialisasikan Bukan terserah Yang punya lagu Kenapa itu Ketentuan ada Ya supaya Ada kepastian hukum Ada persamaan di depan hukum Dan memang hukum itu Menjadi applicable Bukan Terus yang satu Di treat seperti ini Yang satu dikasih Treatment oleh negara Lebih Lebih apa Lebih istimewa Kayak gitu loh Jadi harus ada Persamaan Di hukum Dan memang itu Jadi Memang Bisa Terlaksana Kan Hukum itu Harus Murah dan praktis Gitu Kalau satu orang Minta begini Yang lain minta begitu Yang lain begitu Yang lain boleh Yang lain enggak boleh Itu kan repot banget Menentukannya Bisa-bisa terjadi Kesalahan Penerapan hukumnya Makanya ada tarif Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Cuman kayaknya Belakangan tuh Info tentang Mekanisme pengumpulan royalty Itu kayaknya kok Kurang lengkap Pembahasannya gitu Jadi belakangan orang Sudah mulai tahu sih Bahwa pengumpulan itu Lewat lembaga Manajemen kolektif nasional Tapi Garis bawah Soal tarif itu Kurang Kurang Bahwa tarif itu Ditentukan Ada untuk karaoke Untuk restoran Untuk Macem-macem Termasuk untuk event Nah Kadang-kadang Persepsinya juga Jadi Salah Karena Orang gak terlalu Tahu Membaca Aturan Jadi Dalam satu aturan Itu kan ada yang namanya Prinsip Bahwa apa yang khusus itu Di atas Apa yang umum Dalam satu aturan Itu prinsip Jadi kalau kita gak bisa baca Aturan Kita akan ngambil yang umum Lalu menerapkan Untuk semuanya Gitu Bahwa pencipta itu Menguasai hak Secara eksklusif Itu bener Pasal 9 Kalau itu Lagu digandakan Di Sinkronisasi Itu banyak tuh haknya Dibuat iklan Lalu masternya dipakai Kemana-mana Itu kan Ada hak-hak eksklusif Dari pencipta Tapi untuk pertunjukan Live Performing rights Itu juga ada Ada Ketentuan yang memang Khusus Yang harus ditaati Makanya ada game namanya Lex specialist Derogate Lex generalis Di dalam Membaca aturan Nah beberapa lawyer itu Juga belum tentu tahu Soal-soal Tentang hak cipta Mungkin tahu tentang hak Maksudnya Urusan-urusan pidana Dan sebagainya Tapi hak cipta tuh Sering masih Perlu dimengerti Lebih dalam Berarti yang Diterapkan Dhani itu Tidak sesuai dengan Aturan yang berlaku Gak tahu ya Sejauh ini dia Pada saat kita Wancara ini Kalau dia nonton Atau lawyernya nonton Dia udah sampai dimana Pemahamannya Kalau pemahamannya Sampai di LMKN Bagus Tapi Kalau belum sampai Di soal tarif Ya itu berarti Masih kurang Bahwa Ada ketentuan LMKN memungut Berdasarkan tarif Yang ditentukan pemerintah Nah ada lagi Mungkin pemahaman dia Bahwa Ini udahlah Gak usah ada aturan-aturan Yang penting kan kita Temenan gitu ya Artinya performer harus Punya Apa ya Apa ya Pengertian untuk Membayar sebagai temen aja Itu gak ada urusan Hukum dan aturan Tapi memang Dia minta Kalau Manggung Bayar sekian Buat lagu-lagu dewa Enggak Enggak secara langsung Tapi di publik kan Mengatakan bahwa Gue gak bayar royalti Bagaimana tuh Bagaimana gitu Dan Kayaknya belakangan dia udah ngerti Bahwa Harus lewat LMKN Dan IO yang bayar itu Emang dia gak pernah Menghubungi lu langsung Enggak Enggak pernah Ngomong aja ke publik Gitu Lawyernya kan Coba menghubungi Manager gue gitu Ya gue telepon lawyernya Maksudnya apa nih Gitu kan Mau ngetok harga Gitu kan Gue bilang gak bisa Karena kan ada tarif Jadi gue jelasin juga Kan Lu lawyer ya Ngertilah Tentang aturan sebelum bertindak Gitu kan Kalau lu bawa polisi Sembarangan Gue bilang Gue tangkep polisi lu Ya kan Pakai polisi gue Karena polisi lu Tidak punya dasar hukum Gitu aja kan Kayaknya udah ngerti deh Gitu Cuma kan Suara keras kan populer Gitu kan Dimana-mana kan Gitu kan Tapi dihukum gak peduli Satu orang Seribu gak masalah Buat gue Biar langit runtuh Keadilan harus Ditegakkan Tapi Pertemanan harus jalan Kalau pengertian pertemanan Ya lain lah Gitu kan Kalau hukum ya Ya hukum Hukum yang berlaku Hukum positif Gitu kan Jangan ngarang-ngarang Jangan mengarah-ngarah Jangan bully Jangan bikin pengutan liar Itu aja Tapi memang ini Pertemanan kalian Tidak terpengaruh Dengan segala macam Pemberitaan dan Ya permintaan dari Lawyer ini Ya terpengaruh lah Gitu kan Apalagi gak ada Pernyataan yang resmi Dari LMKN Waktu itu Untuk soal ini Jadi LMKN Menurut saya itu kok Diam-diam aja Mungkin belakangan ada ya Banyak penyataan yang sudah cukup jelas Ya Soal sistem Tapi kan ini banyak Bagian dari masyarakat Yang belum ngerti Kemudian Banyak teman-teman yang Jadi Ngarang-ngarang sendiri Tentang aturan Gitu Jadi secara hukum itu Tidak boleh Pencipta lagu Minta langsung ke Performer Eh gak bisa Lu bawain lagu gue Bayar segini ya Gitu Ya gak bisa lah Kan Aturannya ada Apa gue bacain peraturannya Mau nomor berapa Jadi memang hanya Lembaga manajemen kolektif nasional Yang punya bubunan Untuk Apa Mengumpulkan Royalty Menagi Royalty Ke pihak user Apa itu karaoke Restoran Soterbank Kereta api You name it Termasuk Event organizer Gitu kan Yang Mempergunakan lagu-lagu tersebut Ya seperti itu Dan tidak boleh Netapin harga Wah lu manggung Bawain lagu gue Bayar segini deh Gitu Enggak Gak bisa Gak bisa seperti itu Di seluruh dunia kan begitu Supaya apa Supaya semua berjalan Seperti kata gue tadi Jalan berdasarkan Apa Prinsip persamaan Di depan hukum Equality Before the law Ya kan Dan Seperti itu Supaya hukum itu applicable Aturan itu applicable Dan masuk akal Perasaan lu gimana Sebagai seorang Teman melihat Pemberitaan kemarin Kemarin Emang banyak ya pemberitaan itu Coba aja googling Banyak banget Ya iya Masyarakat Indonesia Saya memang banyak Nggak ngerti ini Kayaknya gampang diombang Ombang Ombang Ambingkan oleh Pemberitaan yang satu menitan itu ya Gitu Jadi Ya kayaknya Gimana ya Kita mesti Akhirnya bikin Berita counter yang Supaya Masyarakat lebih terdidik Lagi pula gini loh Gue juga Nggak berminat Untuk boin lagu Dewa Banyak-banyak Lagu Ahmad Dhani Banyak-banyak Paling satu dua Untuk Untuk sendiri ya Gitu ya Ngapain sih Jadi masalah Gitu kan Nggak perlu juga Masa iya gue boin lagu Sepuluh Atau Banyak gitu Ada sih Satu dua event Nggak sengaja juga Karena histeria orang Aduh deh gue boin lagu Jadi banyak Mungkin gara-gara itu Kali Biasanya paling satu Dua lah Kenapa lo Nggak berminat Boin lagu Dewa Banyak-banyak Ya kalau gitu Undang Dewa aja Gitu kan Daripada gue Gue kan juga punya lagu sendiri Punya lagu Karangan gue sendiri Lagian gini Buat gue Dewa itu Petualangan yang sudah Bisa dibilang Sudah selesai Gitu ya Gue pengen petualangan lain Gue pengen masuk hutan lain Naik gunung yang lain Ya Jadi Kayak gak ada ujungnya Kalau gue di Dewa terus Gitu Seperti itu terus Lo waktu Cabut dari Dewa Berantem apa? Nggak Gue kirim surat aja Gue ada jenuh Itu tahun 2010 Dan Gue ngerasa ya Apa Energi Sudah gak ada Gitu Samping itu kan Teman-teman juga Lagi sibuk Bikin problem Apa Project masing-masing kan Si Andra Bikin Andra in the backbone Dhani juga Dan Gue rasa saat itu Energinya lagi Gak terlalu fokus Gak terlalu bagus Gitu Kalau di studio aja Yang dateng tuh Sering hanya Satu dua orang aja Setelah rekaman Pada cabut semua Sibuk masing-masing Si Yuka lah Bikin band namanya Number One Tanya sama dia Ada Ada Bandnya number one Dhani tentu Sibuk dengan segala macem Ya kan Dengan Bukan hanya Dengan Projectnya dia sendiri Ahmad band Saat itu sih bukan Bukan lagi Ahmad band Triad lah Mahadewa lah Mahadewi lah Dewi-dewi Banyak lah Gitu kan Jadi pada saat itu memang Buat gue Energinya tuh Udah gak asik Udah gak asik Jadi gue Jadi gue Keluar tuh Mainly bukan Gara-gara Gak cocok sama temen Memang Memang Secara artistik Buat gue Udah gak ada pencapaian baru Gitu Dan Gak enjoy Main Gak enjoy itu karena apa Penyebabnya Ya Ya Masanya udah terlalu lama Gue disitu Ini terus terang ya Gue tuh sebenernya Cita-cita gue di Dewa nih Kalau gue bisa terus terang Hanya 3 album Dari awal Oh iya Hanya 3 album Kenyataannya kelebihan Makanya jadi masalah Jadi Gue cuma mentargetkan 3 album Gue tuh kalau kerja tuh Pasti punya target sebenernya Punya target waktu yang Yang gue Gue bikin Jadi gue misalnya Zaman dulu gue sempet ngantor gitu Kalau gue gak dapet Gaji 2 kali lipat Di tahun depan Ya kan gaji gue kecil Ya kan awal-awal kerja Gue sih bakal cabut Gitu aja Gitu Tiap Tiap tahun gue mau ada Kenaikan dong Gue ada target sendiri Sama juga Masuk Dewa juga Sebenernya begitu Zaman dulu Nah gue Begitu gak tau Lagi ini mau ngapain ya Targetnya apa ini ya Kayaknya Jadi deh Gue berhenti aja Gitu Karena udah kelebihan Kelebihan kayaknya Gue gitu Kelebihan Dulu kenapa Targetnya lu menetapkan 3 album Sebenernya gue punya album sendiri Yang harus gue selesaikan Cuman jadi gak selesai Gara-gara gue masuk di Dewa Jadi gue memang sebenernya Sign di label yang sama Yaitu Aquarius Itu sebagai album Artis Solo Artis Solo Nah cuman waktu itu kan udah gaul dengan Temen-temen Dewa Karena rumah kita berdekatan kan Hanya Setelah orang dulu Selempar batu lah Gitu kan Bukan berarti gue mau lempar batu Maksudnya Maksudnya Deketan gitu Deket banget Tinggal jalan kaki Nah Saat itu kan Ada masalah tuh Dengan Formasi lama Ari Lasso Erwin Gue gak mau cerita Kenapa masalahnya Tapi Saat itu kan memang Saat-saat yang Bisa dibilang Gak jelas juga tuh Buat band Nah kebetulan gue juga belum siap Dengan materi-materi Solo gue Nah Jadi gue waktu itu Sebenernya Kontrak Itu sebagai Artis Solo Dewa punya kontrak sendiri Dengan Label yang sama Iya Gue Gue itu sebenernya Adalah Tanda petik Pinjaman Orang gue gak pernah punya Kontrak yang sama Sama Dewa Sampai Kemudian Tahun 2000 Berapa tuh 2006 Barangkali Gue lupa Tanggalnya Tahunnya Ketika Kita Sudah Pengen Mengakhiri Hubungan Kerja Dengan Label Lama Jadi Ditanda tanganilah Satu kontrak Terakhir Dewa disitu Nah saat itu Gue malah masuk Bareng-bareng Anak-anak Dewa Di satu kontrak Bayangin gak Jadi gue gak pernah ada Dalam satu kontrak Bareng Dewa Gak pernah ada Hanya kontrak terakhir Hanya kontrak terakhir Itu pun bermasalah Gitu Itu pun bersalah Karena kita ketahuan Pindah ke label lain Tanpa izin Jadi Aku bilang Ini gila sih Gue ini gak pernah Satu kontrak Bareng-bareng Udah kontrak terakhir Mulah Jadi masalah Sebagai Sarjana hukum Dan bermasalah Dengan kontrak Apa tuh rasanya Disitulah Mulai terjadi Bisa dibilang Friksi Waktu itu Jadi Kita tetep Main musik bareng Cuman Istilahnya tuh Gue gak mau ikut-ikutan Dengan Permasalahan yang Dibuat Dani Buat gue Dan dia juga ngerti Waktu itu Sebenernya Bahwa Karena dia lah Kita itu Itu bermasalah Dengan label kita Dan dituntut Digugat Digugat Di Peradilan perdata Gue bilang Gue gak ada urusannya nih Sebenernya Dengan Ini Karena apa Karena kalau dia Mau Untuk Menyelesaikan Empat lagu terakhir itu Kita gak ada urusan Sebenernya Dengan label kita yang lama Karena sudah ada pengertian Antara label yang lama Dengan calon label yang baru Bahwa Jika Dewa Memberikan Empat lagu Yang baru Gak ada masalah Masalahnya adalah Kita tidak memberikan Empat lagu itu Makanya masalahnya menjadi Tambah rumit Dan Gue ngerasa energi Gue makin terkuras Dengan kasus-kasus hukum Yang seperti itu Gitu Makin terkuras Akhirnya Waktu itu ada meeting Yuka, Andra, dan Dani Terus Untuk Menghadapi Gugatan Label lama Gue sama Tio enggak Gue sama Tio Gak berkeputusan yang sama Jadi disitulah Mulai Gue ngerasa capek Gitu Dengan main di Dewa Selain daripada memang Gue ngerasa Ekspresi gue Kurang bagus Di Apa Di Dalam pertunjukan-pertunjukan Dewa Gue butuh Break Gue butuh break Apa ukurannya Bahwa lu merasa Ekspresi lu kurang bagus Nyanyian gue Gak terlalu Gak tambah bagus Gitu Gue merasa Di panggung tuh Berisik banget Gue gak bisa denger lagi Kalo gue nyanyi Kayak gini loh Orang nyanyi tuh Rame banget kan Kalo Dewa Manggung Kalo kita deket Bibir panggung Kita gak bisa denger lagi Suara kita Gitu Kalo gue balik ke belakang Suaranya kenceng banget tuh Ada Gitar Distortion Tiga Dan Danny Waktu itu main gitar Andra tentu main gitar Lalu ada Kalo gak salah Steffi Jadi sebab salah Kita maju Berisik Ke belakang Gak bisa denger juga Wah ini gila Menurut gue Ini gila Dan Gue ngerasa Gue perlu break Untuk Supaya gue bisa Nata diri gue lagi Vokal gue Lebih baik gitu Emang lu tidak ada usaha Untuk Bapak menyampaikan Keluhan itu Secara tenis Lu Tidak nyaman Di panggung Iya Gue Nyampein itu Ke biasanya Ke manager ya Ke manager dan juga Apa itu Sound engineer Tapi kayaknya gak berubah-ubah Gitu Mungkin Mungkin Kuping gue Bermasalah Kayaknya Gitu ya Ini gila Jadi hampir sama dengan Masalahnya The Beatles tuh Yang gue tau Kalo gak salah Terakhir mereka main Tau 69 Tapi skalanya beda ya Mereka kan Biasa main di Stadion tuh Saat itu kan Sound system kan Gak secanggih Tau 70, 80, 90 kan Pada saat mereka main Mereka udah gak bisa Denger lagi Karena teriakan Karena teriakan penonton Nah buat gue mirip-mirip Meskipun skalanya kecil Kalo gue nyanyi nih Gue nyanyi gimana ya Gue ngerasa Gak Gak bisa Monitor lagi Penyanyian gue Velocity Itu kan perlu Dalam bernyanyi Nah Udah gitu Lagu dewa tuh Memang gak mudah Untuk dinyanyiin Karena Meskipun lagunya rock Dia tuh Banyak sentuhan Pop Jadi lu perlu nyanyi Dengan velocity kan Artinya lu perlu nyanyi Dengan Itu velocity kan Kenceng Pelan Pelan Kenceng Itu gak gampang Ketahuan lu nyanyi aja ECDC Gitu kan Pelkin black Kenceng terus tuh Gitu kan Gitu kan Jadi Penyanyi dewa tuh Memang mesti punya Sentuhan pop Di tengah distortion gitar Nah itu gak gampang Lu merasa Sulit Menyanyikan lagu-lagu dewa Iya Gak gampang Gue menyelesaikan diri Jadi Kalau orang bilang Mereka Menyelesaikan diri Sama gue Itu bener Tapi gak 100% Tepat juga Karena gue juga Menyelesaikan diri Dengan Dinamika musiknya dewa Gitu Bahwa Itu tadi Musik dewa tuh Melodik rock Gitu kan Dan itu gak gampang Kalau orang penyanyi itu Cuma bisa nyanyi rock Bagus Dan gak punya pemahaman pop Sulit Sulit aja Menurut gue Sulit Lagu itu Dirasakan Karena lagunya sendiri Sebenernya Banyak elemen popnya Gitu Itu yang Itu yang Membuat gue Ini gak gampang nih Gitu kan Soalnya Kalau kita mendengarnya Once Mudah sekali Menyanyikan lagu-lagu dewa itu Enggak Enggak mudah Tapi memang Gue belajar Gue belajar dari Tahun 2000 Sampai Ya Tahun-tahun Setelahnya gitu Tahun 2010 Sampai sekarang Oh gini Ternyata Bangin lagu dewa Jadi lu mesti pinter Memang Menempatkan Phrase-phrase kalimat Dalam Melodi-melodi yang ada Supaya Lagu itu Dinamik Keras Tapi Unsur-unsur Sentimentalnya itu Sentimentalnya itu Tetap bisa ditangkep Oleh penonton Itu yang sulit Gitu Itu yang sulit Gue bilang makanya Mendingan gue suruh nyanyi lagu kenceng aja Lagu rock and roll Sekalian gitu Velocity-nya itu cuman segini Lagu dewa tuh Velocity-nya segini Kenceng Ternyata ada yang pelan Ada yang kenceng Ada yang pelan Bukan gue bilang lagu rock tuh gampang Tapi Ya Memang kenyataannya begitu Gitu Karena gue juga berangkatnya sebenernya Bukan sebagai penyanyi pop Sebenernya Gue tuh Terusnya gak terlalu punya banyak sentuhan pop Gue Dari SMP SMA tuh Memang Lebih banyak kulik lagu heavy metal Jaman dulu Heavy metal Iya Heavy metal jaman dulu sebenernya Skidrow Gitu-gitu Van Halen Menurut gue Dinamikanya beda Sama Lagu-lagu dewa Lagu dewa tuh lebih sentimentim Lebih Lebih touchy gitu Sebenernya Yang paling susah lo nyanyikan lagu dewa yang mana Sebenernya yang susah tuh risalah hati Risalah hati itu susah Udah tinggi Lo mesti nyanyi dengan lembut gitu kan Gak gampang nyanyi lembut gitu kan Waktu bikin lagu itu lu Ini gak? Ya susah loh Iya susah gitu Emang susah Makanya kalau diperhatiin itu di track Track lagu itu Sebenernya ada Dua atau tiga kali Take suara yang sama Dari depan loh Sampai belakang Suara gue gak satu track tuh Seinget gue Ada satu Mungkin paling gak dua track Yang jago banget nih Take seperti ini Sebenernya Al-Mahrum Chrisye Oh iya Itu sih ajaib Chrisye itu Penyanyi yang bisa nyanyi Dengan memakai doubler Which is suara dia sendiri Tapi persis sama Velocitynya sama Kemudian vibrasinya juga sama Kalau gue Gue ngerasa Gak juga sih Gak pinter gue Jadi Ada Flame nya gitu Antara track satu sama track dua Sebenernya Gak prinsisi gitu Tapi paling gak Orang mendengarkannya Ya Ada sensasinya lah Kadang-kadang kalau lu take Satu Track aja Ada frekuensi-frekuensi Yang sebenernya Kurang enak Makanya Dewa tuh Dari dulu banyak Trick-tricknya seperti itu Bener Lagu itu Chris Al-Hati tuh Seinget gue nih Seinget gue Kita memang ada beberapa track Di satu Maksudnya di Vokal Susah itu rekamannya Apalagi nyanyi ini Di live Tapi belakangan gue gak Gue gak Berusaha nyaman-nyaman Dengan rekaman sih Biarin aja Gue cari nyamannya aja Supaya hari ini gue bisa main Besok gue bisa main Besoknya Bisa main Kita kalau nyanyi Kalau nyanyi Samain sama rekaman Susah tuh Susah Apalagi nyanyi track-track gitu Wah Gitu kan Lo nyanyi hari ini Begitu Besok ya enggak-enggak suara lo Lusa Bisa habis Jadi Buat gue Buat gue nih Mungkin penyanyi lain sih Ada yang hebat-hebat Gak masalah ya Buat gue Manggung Sama Rekaman tuh Harus dibedain Pas Manggung tuh Kita mesti punya trick Supaya Suara kita Gak Gak cepet-capek Jadi dengan Ada kesadaran bahwa Ketika take recording Di studio buat album Itu lo tau bahwa Oh ini Bisa jadi Belum tentu Bisa lo bawakan Di panggung live Oh iya Bener Bener Iya Membutuhkan waktu Cukup lama Untuk Vokal gue tuh Dewasa tanda kutip Dalam arti Otot-ototnya tuh Menyesuaikan diri Dengan lagu Enggak gitu Enggak Enggak jadi begitu aja It takes years Sebenernya Bener Misalnya gini Lagu Arjuna Kan tinggi tuh Iya Itu kalo Lo denger Yang bagian tingginya Itu ada beberapa penyanyi Lo bayangin gak Yang mana ya Aku lah Jadi waktu kita take tuh Kayak Ini gue bisa nyanyi Manggung Pas Manggung bisa nyanyiin Apa enggak ya Tinggi kan Mana susah lagi Akhirnya waktu itu Waktu rekaman Ada suara penyanyi lain tuh Biar seru aja Jadi ada Suaranya si Opi Voodoo Enggak tau Mungkin juga ada suara Bertha kali Tapi Tapi Memang gue nyanyi Beneran Yang pas part itu Cuma gak tau Kayaknya sih Kayaknya seinget gue Ada suaranya si Opi Voodoo lu tau Opi dong Iya Opi Danzo ya Opi Danzo Kan suaranya tinggi tuh Tidak ada suara dia Setau gue Jadi itu trik-trik yang menarik Sebenernya orang gak banyak tau Nah Sering jalannya waktu Gue tambah pinter Buen lagu itu Karena otot-otot gue kan Evolve Istilah kerennya gitu kan Awal-awal sih Ini lagu apaan Susah banget nyanyi begini Susah loh Sebenernya gitu Tapi lama-lama Kita menyusahkan diri kan Gue menyusahkan diri Oh nyanyi kayak enak kayak gini nih Iya tapi ketika lagu itu dibikin Emang lo gak ada Jangan gitu dong Nanti gue capek Gak ada nego-nego kayak gitu Enggak Lalu gue pikir ya Udah lah Mungkin gue masih bisa pelajarin Agak mengkhawatirkan sih Sebenernya Tapi sikat aja lah Sikat aja Dewa tuh bukan band yang Yang gini loh Manggung sama Apa Manggung dan Dan Rekaman Rekaman itu Mesti gimana gitu ya Memang aransimennya kebanyakan sama Tapi gak Gak segitu-gitunya juga Vokalnya gitu Sebenernya Yang penting orang seneng lah Itu Tapi lagu Lagu yang lo nyanyikan di Dewa Yang lo rasa Oh gue paling paten nyanyi lagu ini Enak banget Gak mudah Hmm Gak ada Semua susah Gak maksudnya Gak semua susah gimana Tapi Semua tuh harus di Dipresentasikan secara Tepat Itu Itu sebabnya lo Males nyanyiin lagu Dewa Kalau Solo ya Bukan Kalau gue mah Gak mau bawain lagu Dewa Kalau Solo ya Karena alasan etis aja Ya gila aja Maksudnya gue bawain lagu Dewa Banyak-banyak Bagi satu lagu lah Apa biasanya Kalau lo Solo Yang bawain lagu Dewa Yang mana? Paling lagu cemburu Kadang-kadang pupus dulu Gitu Antara cemburu dan pupus Kenapa dua lagu itu? Ya lumayan enak gitu Lumayan agak Lumayan agak Gampang Gitu Lagipun lagu Cemburu kan Memang Gue Ikut bikin lagu itu Tapi belakangnya gue jarang bawain lagu pupus juga Paling cemburu aja Karena Enak dibawakan di panggung Iya Jadi gini Lagu enak tuh Sebenernya Untuk penyanyi enak di panggung tuh Kan range-nya harus pas Key-nya Pilihan key-nya tuh Mesti enak Mesti enak Jadi lo nyanyi aja Langsung keluar suara lo Gitu kan Kalau lo salah key Itu gak enak bunyinya Dan lagu itu menurut gue Enak key-nya Jadi begitunya itu Langsung Hitting the right Ini ya Notes gitu Lo merasa Diri lo penyanyi yang Bagus gak? Iya Tentu dong Ada narsis-narsisnya dikit lah Gak sama suara gue sendiri Meskipun gue bukan Penyanyi yang terbaik Tapi ya Ya gue Ngerasa gue Penyanyi yang bagus Paling enggak Gue berpotensi Untuk jadi penyanyi yang bagus Dan hebat Dari dulu gue mikir gitu Makanya gue bertahan Dari kapan lo ada kesadaran? Dari kecil Umur lo berapa? Dari kecil Dari umur Eh dari Saat gue mulai nge-band lah Kelas 2 SMP Lu dari kelas 2 SMP Yang merasa Oh gue bagus nih suara Iya Gara-gara gue Dengar di rekaman Saat itu kan kita Bawain lagu tuh Led Zeppelin Rock'n'Roll Kalau enggak Ronnie James Dio Lu dengerin Ronnie James Dio gak? Enggak terlalu Gak terlalu Kebetulan Gitaris gue waktu itu Nyanyi Dan dua-duanya gak bener Main gitar Gak bener Nyanyi gak bener Terus gue aja yang gantiin Gue yang gantiin Maksudnya gantiin sementara Jadi gue yang nyanyi Saat itu mereka rekam gitu Kalau enggak lagunya Rock'n'Roll Led Zeppelin Lagunya Dio Kadang-kadang lagunya Judas Priest Wadah kan tinggi-tinggi Ternyata bagus juga nih Mulai tuh Narsisnya gue Langsung keluar Anjing suara gue bagus juga Kata temen-temen gue juga Bagus juga suara Nah disitu gue mulai Percaya diri tuh Kayaknya gue bisa nih Jadi penyanyi bagus Kayak bisa nih Cuman Masalahnya gue gak pernah Latihan bener Gak pernah latihan Artinya Di sekolah musik Atau les nyanyi Gitu Jadi Buat gue Gak terlalu cepat Gue berkembang Waktu SMP itu Kenapa Lu ngeband Motivasinya Ya itu tadi gue bilang Sebenernya Karena gue seneng musik Tentu Yang kedua Karena gue pengen Bandnya Temen gue ini Yang mana Dia adalah gitarisnya Adik gue Sebenernya Yang Mereka itu Main di dalam Rumah gue Rumah kita Berisik banget Gue cuma mau gantiin itu aja Sebenernya Lu berisik banget Gue lagi baca komik nih Gitu Sini gue nyanyi aja deh Kalau lu berisik Gak jelas Cuma itu doang Sebenernya Motivasi gue Gue gak akan Gue gak Gak tau bakal Jadi penyanyi gimana Meskipun memang Ada impian-impian Dari gue kecil Gitu Dari gue Cuma kayak 6 tahun lah Kita kan nonton Apa Video Gitu kan 7 tahun Wah seru juga deh Jadi penyanyi Bisa main piano Cuma impian aja Siapa Lihat siapa Ada Ada Video-video Jadul Punya Kakaknya Oma gue Call dirumahnya itu Pada nonton video Video Jamannya Elton John Terus Abalah Lu tau gak Band namanya Osmond Brothers Osmond Brothers Osmond Brothers Danny Osmond Danny Osmond Terus mereka puter Elvis Presley Gitu-gin Gitu-gitu lah Baru kemudian Nontonin top pop Jadi wah Seru juga Cuma Sebatas impian aja Gue gak pernah Tau bahwa gue punya potensi itu Pada saat gue gantiin Penyanyi Gitaris itu aja Baru gue tau Nasib lu selalu gitu ya Jadi vokalis band Karena gak sengaja Iya Gue emang banyak gak sengajanya Sebenernya Banyak gak sengajanya Gue sebenernya Tapi kalo mau dibilang impian Ada impiannya Dari dulu Kayaknya asik juga nih Tapi kan orang tua lu juga Ngasih nama lu Dari penyanyi Dari Elvis Elvis Iya Elvis Dan Berarti kan ada harapan Juga anaknya menjadi Gak tau Bokap gue seneng lagu Elvis Amat rock and roll Yokap gue seneng Nonton film Jadi Gue dikasih nama Elle Fonda Elvis dan Henry Fonda Jadi Bokap gue kalo main gitar Masih lagu rock and roll dulu Gitu Ya udah Mereka sih gak pernah bilang Bahwa gue mesti jadi penyanyi Itu apa Tapi keluarga lu Bakat musiknya ada Kakak gue semua less gitar Adik gue less drum Mungkin juga less gitar Oma gue penyanyi Gereja Dan juga Pelatih kur gereja Opa gue Pemain biola Disini ada tattoo biola Kalo gak jago-jago amat Mungkin dia bikin tattoo Opa gue dari nyokap tuh Opa gue dari bokap Itu pemain selo Memang musisi juga Seneng lah Seneng musik Tapi bokap nyokap gue Malah gak main musik Bukan pemusik Kakek-kakek gue yang main musik Lu bisa menguasai alat musik Umur berapa? Gue rasa SMP Gitar lah pertama gitar Kelas Nama SD Itu diajarin nama kakak gue Lagu apa? Lagunya? Kalo gak salah lagunya Gembala sapi Apunsi kebala sapi Soalnya kuartnya cuman gitu Karena kakak gue bisa Pengen lagu itu Dengan segala macem Perintilan countrynya Jago banget ya Kalo gak itu Yang pertama gue pelajarin tuh Lagu mother 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 How are you today? Bukan lagu mothernya si John Elton Oh bukan John Elton Belakang gue tau lagu mother itu Ternyata buat cewek Bukan buat mother ibu Here is a note from your daughter Oh karena Dari sudut pandang cewek Lu pasti bisa gak nyanyin? Mainin? Lumayan Jangan lah gue Coba pengen liat Ayo dong Zaman dulu kan main gitar Cuman segitu-gitu aja Yang lu Ya coba Yang lu Kan masih detail Coba-coba Oh ini Sama ini Dust in the wind Dust in the wind Coba-coba Kita pengen liat Dust in the wind Gue bisa pelajarin sedikit-sedikit lah Itu aja lagunya Coba Lagu apa nih? Yang lu apa Yang waktu masa kecil Terus lu Kuasain Ini bukan lagu Sempurna I close my eyes Only for a moment And the moment's gone All my dreams Pass before my eyes In curiosity Dust in the wind All we are is dust in the wind Kurang lebih gitu lah Mother gimana ya? Mother Lupa gue lupanya Mother Oh dideh Mother How are you today? Eh Today Gampang kan? Here is a note From your daughter Mother Mother How are you today? Itu doang lagunya Paling ini Apa? Ya itulah lagunya Gue tau banget Zaman gue SD Masih kecil Lagu Waktu remaja Buat godain cewek-cewek Biar Lu disukain Lagu apa? Hmm Lagu Enggak lah Lagu gue pas SMP Udah metal-metal jadul Enggak menarik buat cewek Enggak menarik Cewek-cewek tuh herannya Suka ngundang gue Ke Ulang tahun Terus? Ulang tahun mereka SMP Iya Nah Akhirnya gue jadi demen Jadi demen main diulang tahun Apa lagu? Masih pun gue gak ditawarin Gue nawarin diri Lu ulang tahun Gue dateng ya Pas gue dateng lagunya Quite right men Cewek-cewek itu gak tau lagunya Yang mana? Itu lucu banget Cewek men lagunya And No kidding Giddy Giddy itu cewek-cewek terhibur terhibur ya gak tau lah pokoknya kita bawain nasikat gitu kan enggak protes? enggak enggak kita bawain lagu seperti itulah kalau gak rock and rollnya La Chaplin kalau gak Quiet Riot La Chaplin seru loh kan mereka nolong karir gue itu memberikan gue panggung di pesta-pesta ulang tahun ulang tahun bocah remaja lagi kan bocah bahkan ya yang menarik tuh ada temen gue namanya Dita dia tuh sampai sekarang bisnisnya jualan tiket tiket konser-konser di Singapura nah dia tinggal di Singapura kan dari SMA dia itu adalah simpatisan gue pertama dia bisa bilang pendukung gue dari pertama jadi dia tuh yang kayak ah Cuk main Cuk lagi sini Cuk lagi gini 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 sampai sekarang kalau lu mau beli tiket ke Lani Kravitz any rock band tuh dia jualan bener-bener dia tuh ternyata dia memang antusias kalau makanya seneng sama dari kecil dari SMP kalau bener-bener lucu tuh jaman-jaman SMP kan saking pengennya manggung gue suka nawarin diri ke pesta ulang tahun tapi bosan doang lo main di pesta ulang tahun udah bosan akhirnya gimana caranya ya biar bisa kita tuh manggung akhirnya gue bikin I.O iya gue kelas 3 SMP bikin I.O gue ceritain nih ini loh karena gue gak ada yang nawarin gimana gitu akhirnya kita tuh gue gak ada yang main sama adek gue sama kakak gue adek gue main bass kakak gue main gitar tetangga ada namanya Jeffrey main drum gue nyanyi kadang-kadang gue main piano karena gak ada yang nawarin gue manggung padahal band gue nih buat gue udah asik banget nih jaman SMP asiknya bukan apa-apa kita tuh dibikin apa namanya kaos gitu ya udah bikin penek-penek headband gitu so keren aja nama bandnya apa? nah ini masalahnya nama bandnya itu diambil dari merek kertas apa? semacam kertas HVS gitu namanya conqueror tau gak tau? gak tau merk kertas wah suruh di teh conqueror oh conqueror susah kan bilangnya iya conqueror conqueror penakluk penakluk saking harus mantep gitu kan band gue pertama namanya conqueror tapi kita semua gak bisa bilang conqueror 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 dah gitu aja conqueror itu terus kita bikin event sendiri hari kita bikin event di gedung serbaguna di Tanabang kalo gak salah serbagunanya ini kelurahan setempat pinjem band gue jadi yang utama headline nya band temen gue main beatles opening act sebelum dia nari jawa orang yang bayar orang yang bayar orang yang bayar gue udah jadi IO umur SMP kelas 3 gitu habis acara itu kan ada duitnya tuh acara ada pikannya itu anak-anak bitos bawa lari duitnya nama acaranya apa gak tau lah pokoknya acara di itu lah di di RT gitu RW setempat gitu kan di gedung kelurahan gue punya kru namanya Kamsi udah punya kru gue punya kru kita namanya Kamsi gak tau kemana dia gue inget banget jadi di belakang panggung tuh kita udah kayak superstar kan SMP nih punya kru gue dua orang lah gue lagi manggil krunya gue tuh lagi perlu gue sama dia dia lagi kita kapar muntah-muntah karena kebanyakan minum mansion buat kamu udah gitu berdarah lagi ah disitu gue takut gue disitu gue mulai takut sama minum-minum yang aneh-aneh nih gue bilang gila nih kan udah kayak band gede aja lagi diperluin krunya lagi mabuk dia itu bawain lagu apa sih Conqueror itu Conqueror ya itu yang tadi gue bawain oh itu lagu-lagu itu ya Quiet Riot La Zeppelin all the high notes singing lah gitu ya tapi yang bikin lu bahagia ketika yang bikin lu bahagia ketika bernyanyi itu apa? ya kayaknya ada energi yang keluar gitu dari gue yang itu aja udah membuat gue ngerasa nyaman gitu ya mungkin sama sih seperti temen-temen yang main gitar atau main instrumen lain ada energi yang balik ke kita gitu yang kita rasa ya mungkin ada sejenis hormon yang terpicu ya karena lu nyanyi dan itu suatu kebiasaan yang sehat apalagi yang nomor dua lu ngeliat orang-orang excited gitu ngeliat lu nyanyi seperti itu aja sih sebenernya kan sempet apa rusak ya apa pita suara lu itu berapa lima tahun iya gue lima setengah tahun mungkin rusak suara gue lama gara-gara gara-gara kebanyakan baca buku saat mahasiswa bukan kebanyakan baca buku kebanyakan buku bekas kotoran itu beneran dari kertas-kertas gitu masuk ke tenggorokan jadi ya iya buku-buku tua itu kan banyak tuh di di dalam tempat sekos-kosan tuh gitu kan kita suka males bersihin kamar nah di dalam buku itu ada tungau ada kutu buku iya kutu buku kutu buku itu yang keisep eh keisep masuk ke dalam pernafasan kita lalu jadi badan kan jadi bereaksi mengulangkan lendir nah lendir itu menutupin pita suara itu yang membuat gua gak bisa nyanyi bertahun-tahun kutu buku merusak kutu buku ya lu kan lu kutu buku membaca bukan gua yang kutu buku kutunya ada dalam buku itu aja lu gak kutu buku? sebenernya gua lumayan tapi gak terlalu serius banget kutu bukunya apa kenapa dulu? ya dulu gua kutu bukunya kutu buku novel dan komik aja sebenernya apa perasaan lu waktu hilang? rusak? ya sebenernya frustrasi juga karena bertahun-tahun kan tahun-tahun seperti itu jadi lu gak bisa berekspresi kan tadi gua bilang nyanyi aja buat gua dong menyenangkan kok nyanyi aja tuh energinya balik ke gua gitu gua seneng gitu kan bahkan ketika gua sendiri gak ada penonton juga gua seneng gitu kan nah ini bayangin gua gak bisa nyanyi bertahun-tahun itu kan gak sehat gitu gua makin gak sehat gitu makin gak merasa nyaman merasa bakal apa sudah hilang gak masa depan sebagainya saat itu? iya sebenernya masa depan gua udah hilang sebenernya dan itu gua mesti terima setelah usaha lama ke dokter dan gak menghasilkan apa-apa gua mesti give up padahal sebenernya sebelum nyanyi itu gua udah bisa dibilang punya band-band yang profesional juga yang dibayar gitu artinya gua menerima pembayaran sebagai penyanyi kan dari umur gua 19 tahun jadi gua biasa dapet penghasilan setelah gua gak bisa nyanyi sekitar umur-umur 23 lah wah gua jadi gak punya ini penghasilan gak bisa independen repot deh baru nyala lagi tuh sekitar tahun 98 deket-deket saat gua udah mau gabung di dewa tuh itu baru nyala tuh baru nyala apa penyebabnya bisa kembali itu? penyebabnya ya pertama pikiran kayaknya pikiran mempengaruhi daya tahan tubuh jadi gua benerin dulu pikiran gua benerin dulu pikiran gua gua olahraga yang teratur gua berhenti dari semua obat-obat dokter itu sampai gua pikir pikiran gua bener fisik gua bener baru gua ke dokter lagi baru sembuh gitu gak bisa bernyanyi tuh kayak gimana sih maksudnya apa pas lu nyanyi fales atau? gak, gak bisa keluar suaranya jadi ada penebalan di pita suara kalau ngomong gak capek biasa aja kalau ngomong capek juga sih makanya gua kebiasaan gak ngomong nih sebenernya gak terlalu banyak gimana gitu waktu dulu apalagi pada saat 5 tahun itu gua kayaknya gak terlalu banyak ngomong capek gitu kan capek ngomong ketika 5 tahun setengah itu hilang dan bisa nyanyi lagi dimana momen lu pertama kali nyanyi? ah waktu gua ngerasa udah sembuh baru sembuh setelah 5 tahun setengah itu kena sekak tuh gak berdaya setelah itu setelah gua merasa gua nih bisa nyanyi lagi nih gue iseng-iseng nyanyi di cafe tapi bukan buat cari duit karena gua punya kerjaan kantor yang lumayan asik waktu itu gua kerja di satu project world bank dan gua kalo malem hari abu tuh janji sama temen gua yang lawyer juga kita nyanyi di classic rock gitu classic rock cafe di blok M itu aja bukan buat waktu itu lumayan lah buat ngelatih lagi setelah bertonton nyanyi rasanya apa setelah ternyata keluar wah seneng banget lah seneng banget makanya waktu bisa masuk dewa buat gua itu bonus ya gua bisa nyanyi aja gua udah seneng kok bener kan bisa masuk dewa apalagi sukses tuh bonus yang luar biasa sebenernya buat gua yang udah pernah ngalamin 5 tahun setengah ngasih nyanyi itu bisa nyanyi aja sudah berkah tuh menyenangkan buat gua selama 5 tahun setengah apakah lu seling merasa sedih gitu aduh aku tidak bisa oh iyalah dari sedih sampe frustasi sampe akhirnya gak peduli lagi udah lah kayaknya gua udah kena sekak nih kayaknya gua udah gak jadi penyanyi nih udah lah ganti akhirnya gua kerja di world bank di LIPI waktu itu di salah satu project independennya dinanai oleh world bank bareng temen-temen researchers tuh disitu sekitar 100 setengah tahun apa jobdesk lu disitu? jobdesk gua disitu ya ngatur keperluan para peneliti jadi asisten buat proyek proyek lidernya dari Australia waktu itu gua kerja di sebuah proyek namanya MSS LIPI Project apa itu MSS LIPI? itu sebuah proyek di LIPI lembaga ilmu kutuhan Indonesia untuk meningkatkan kinerja LIPI sehingga LIPI bisa lebih independen artinya dari hasil riset itu bisa menghasilkan uang untuk LIPI bisa terus melakukan riset lagi artinya tanda kutip komersialisasi lah hasil-hasil riset itu kurang lebih seperti itu misinya lu menikmati pekerjaan kantoran kayak gitu? menikmati lah duitnya enak duitnya enak gua dibayar dolar begitu dolar pada naik jumlahnya tahun-tahun 98 gitu gua lagi enjoy-enjoynya terima dolar US jadi gua ngerasa wah ini sih karir gua yang asik nih abis ini gua mau pindah ke law firm lah karena di law firm kan lo dolar juga tuh bayarnya saat itu ya belum dilarang oh sekarang ga tau sekarang ya ga tau deh kalo sekarang lu ngambil hukum tuh karena apa dulu? karena ke karena kebetulan aja karena kayaknya dijeblosin kesitu soalnya gua soalnya gua pilihan pertama itu kedokteran lebih gila lagi pilihan pertama gua kedokteran UI kedua itu petrokimia petrokimia UI petrokimia? pilihan ketiga gua hukum itu kenapa kedokteran? pengen jadi dokter? kayak gayaan aja sebenernya pengen ngetes otak keren-keren nih kayaknya petrokimia karena? karena bokap gua kerja di perminyakan kali kalo gua lulus disitu gua gampang jadi kerja yang ketiga hukum ini ilmu apaan? gua ga tau asal pilih? ga juga gara-gara gua ga suka matematika gua pikir lumayan nih hukum ini kan ga ada matematikanya denger-dengar hal dari temen gue temen gua akrab nih keluarganya kan kayak keluarga gua nyokapnya bilang kamu mau masuk mana aja kuliah? jadi notaris aja enak tuh katanya notaris apaan sih? gitu yaudah deh taro aja pilihan hukum pada akhirnya gua ga jadi notaris juga terus menjalani kuliah di hukum tuh gimana? ya gampang ga gampang susah ga susah gimana ya gua ngerasa ilmu hukum itu penting buat business music gitu pada akhirnya tapi menjalani nya tuh ga gampang kalo kita seniman karena hukum itu ilmu yang apa ya mungkin menurut pandangan gua link exact daripada seluruh ilmu sosial kalo gua bisa ibaratkan tuh ilmu hukum tuh square banget lah cara berpikirnya gitu kalo ilmu yang lain kayaknya lebih liquid jadi kalo lu seniman mendingan lu pelajari antropologi aja deh sosiologi kalo ga bahasa apa aja deh ga gampang masuk hukum karena cara berpikir itu beda gitu iya lu kan seniman tapi masuk hukum yang udah kaku ya kasar dengan hukuman itu gimana tuh menjalani hit nya ya itu tadi ya jalanin aja gitu jalanin aja kadang-kadang nih ada dosen yang ngerti posisi gua sebagai penyanyi logis untuk ujian yang mana gua ga bisa juga sih ada nyamperin eh, habis manggung lu kemarin iya dilemes-lemesin gitu iya nih bang gitu kan lulus-lelus aja gua ya lulus-lelus aja artinya gua pikir gua ga istimewa banget sih gitu ada temen-temen yang luar biasa gua pikir ya oke lah memang susah juga memang kuliah itu gua pikir gua kelewat bego ternyata masih ada juga yang lebih bego dari gua gua pikir nih kok nilai C 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 kacau banget dalam hati gue ternyata temen-temen gue ada yang lebih kacau banyak lagi lu lulus dengan IPK berapa? aduh, dikit lah gue rasa cuma 2,4 tuh 2,3 lah lumayan lah, kalau ngelamar masih bisa tuh ngelamar kerjakan 2,3 kan soalnya kan kadang-kadang orang kan kalau kuliah tuh kan punya waktu punya waktu untuk memperbaikikan iya disini, lu kuliah nih selesai di tahun keempat kalau lu mau, di tahun kelima lu bisa perbaikin sebenernya nah gue kurang rajin kayak gitu perbaikin-perbaikin, iya kan lu kan bisa perbaikin abis itu biar bagus nilai lu, kalau mau lulus juga gak apa-apa lu kenapa gak ada niatan memperbaiki? emang gak, kayaknya memang kayak gitu lah pikiran gue selalu bercabang antara musik atau kuliah tapi gue pikir ternyata belakangan ilmu hukum itu penting di dunia musik sebab banyak aturan, kontrak dan kalau musisi atau penyanyi pencipta lagu gak ngerti kita sulit dapat dapat keuntungan di masa-masa emas artinya di masa-masa ketika kita produktif harus ngerti soal kontrak, hukum, aturan bagaimana supaya kita bisa maksimalkan untuk dapat margin keuntungan yang memang payak gitu itu gak gampang, lu mesti cerdik karena semuanya menyangkut aturan meskipun jumlahnya kecil-kecil deh itu kan royalti kan kecil-kecil tuh tapi lu mesti teliti gitu kadang-kadang jadi mainan deh mainan pihak-pihak yang memang bargainingnya saat itu lebih di atas gitu lagu-lagu ceritaan lu sekarang udah sudah didaftarkan semua di ini? iya, daftarin kalau di KFC KFC Musik Factory atau KECI sih? nama-nama ini gue yang gue kerja iya, KFC apa sih, musik PT Jagonya Musik and Sport Indonesia itu lu sebagai apa di situ? gue sebagai konsultan konsultan? iya kerjaan yang ngapain? ya, konsult sebenarnya day-to-daynya sih sebenarnya gue manage manage pemilihan dari judul-judul yang mau dijual di sana bareng Steve Lily White dan temen-temen ya lalu jalanin juga plan untuk promo kan sampai desain-desain cover tuh biar lebih komersil gimana gitu kan jadi gue milih kemudian gue juga kasih advice soal apa yang lebih mungkin bisa diterima pasar ya di tahap-tahap awal lebih repot karena kan staff-staff kan kita masih mencari-cari kan gimana sih caranya lama-lama lebih lebih mudah karena semua udah berjalan ya termasuk juga sebenarnya mengukur margin yang cocok buat musisi itu segimana sih yang yang bisa diterima semua pihak artinya musisi penyanyi-pencipta juga ngerasa ah ini sih pas nih buat kita deal ini gitu seperti itu jadi lu ngasih tau kalau bagiannya segini nih ke musisi idealnya iyalah 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 dengan juga perhitungan bahwa KFC itu kan di pihak yang mendistribusikan dan mendistribusikan bukan begitu aja tapi bener-bener push buying ya artinya suggestive selling istilah kerennya gitu jadi membuat orang menawarkan kepada customer untuk membeli album itu tanpa itu sulit untuk untuk itu dapat sales yang bagus tapi masih banyak orang sekarang yang beli CD di KFC banyak masih banyak masih banyak masih banyak di seluruh Indonesia masih banyak mungkin masih sekitar 450 ribu setiap bulan oh banyak loh banyak lah 450 ribu itu semua katalog atau semua katalog kurang lebih segitu kadang-kadang bisa 500 ribu lebih kalau di bulan liburan atau akhir tahun pertengahan tahun yang banyak liburan itu salesnya lebih tinggi lu berarti ngantor disitu iya dong ada 9 to 5 enggak sih oh enggak 9 to 5 enggak enggak jadi lu tuh dibutuhkan ketika mau ada rilisan-rilisan iya jadi gue lihat list-list rilisan yang baru gitu kan plan-plan untuk rilis kerjasama dengan KFC itu seperti apa berarti sudah berapa tahun lu di KFC udah 7 tahun oh lama iya lama juga udah lama yang bikin lu betah apa ya teman-teman asik serulah selain pendapatan ekstra yang bisa gue dapet artinya suasana kerjanya asik bosnya juga enak asik lah orangnya komunikatif udah kayak keluarga sendiri bikin betah jadi makanya sampai 7 tahun iya enggak berasa enggak berasa saya juga adalah teman sekelas bahwa saya lupa mengingatkan ada merchandise podcast naik kelas yang bisa dibeli di link berikut ini atau di website authenticity.id ini sebelum kita lanjut ngobrol seperti biasa di kita selalu ada sesi jawab cadas ini ngobrol gini gue jarang-jarang nih ngobrol-ngobrol gini ternyata lucu juga apa tuh jawab cadas jawab dengan cepat dan cerdas waduh susah nih tidak susah karena pilihan ada di tangan lo nanti gue ngasih 2 pilihan lo pilih yang mana oh gitu ya ya bener ya bukan gue nanya pertanyaan apa wawasan umum itu susah ini mah mudah oke main gitar atau keyboard keyboard kenapa karena gue enggak bisa main gitar ya enggak cukup lah kalau lo manggung solo-solo gitu lo seberapa sering main pakai keyboard keyboard lemah yang sering lemah yang sering karena membantu gue nyanyi sebenarnya bukan karena gue jago main keyboard bukan membantu mood aja sebenarnya mood gue untuk berekspresi belajar keyboard dari umur ini ya simple lah karena ada tetangga waktu itu yang pianonya enggak dipakai setelah anak-anak tuh di dilesin piano ternyata enggak berminat lalu akhirnya tetangga itu jual piano ke nyokap gue ingat gue ikut bawain pianonya ke rumah nah sejak itu gue belajar piano dan pada saat nge-band gue udah pakai keyboard juga meskipun keyboard yang sederhana lah belajar piano atau didak atau didak dari kakak gue aja oh nanya ke kakak gimana cara main indah iya gak les gue nyanyi on air atau off air off air karena gak ketahuan kalau salah orang lupa juga tapi jaman sekarang susah bro karena semua itu direkam juga gitu kan ngeselin tuh ngeselin kan kalau jaman dulu kan lo off air nih yaudah kalau salah paling jadi kenangan doang gak ada yang tau jaman sekarang gila susah kita bener direkam gak bener lebih banyak rekamannya buat jadi lebih fun gitu kan buat orang-orang jadi gila jaman sekarang itu kalau main off air tuh kalau lo suka ngeliat gak tag-tag-an orang pas nyanyi ke lo gak gak di instagram jarang-jarang jarang-jarang sih kadang-kadang sih gue liat juga sedikit kalau ada yang pas lo lagi gak bagus nyanyinya iya bener itu loh kayaknya itu lebih menarik buat orang-orang itu susahnya jaman sekarang tuh musisi tuh main bener-bener harus lumayan bener gitu main correct karena lo bikin jebakan diri sendiri kalau mainnya kacau direkam terus sama orang-orang gak ada ampun gitu kalau dulu kalau offer enak paling juga hmm sih itu waktu itu mainnya jelek gak ketahuan jaman sekarang gila pas diposting kok anggih ini sih suaranya iya bener tapi seberapa sering lo nyanyi tidak baik iya lumayan lah masa lumayan lumayan kan berasa kalau lo nafasnya lagi panjang terus lo ekspresinya bener lo monitorinya bagus mood lo bagus gitu ada juga yang enggak lo olahraga gak? iya gue suka berenang lari ya gue masih lari kurang lebih 25 menit 30 menit lah 30 menit lah sehari wah rajin dong lumayan larinya cuma di muter-muter di dalam rumah sambil nonton TV gak kemana-mana juga tapi kan yang penting lari ya jogging ya jogging sama lari beda gak sih? sama aja kayaknya kalau buat gue kan capek-capek juga iya bener bikin lirik atau nyanyi aja? nyanyi aja nyanyi aja kenapa? udah banyak lagu bagus yang butuh penyanyi kayaknya enak nyanyiin lagu-lagu bagus tuh udah banyak tapi kan di album lo yang terbaru lo bikin lirik juga? iya gue bikin hampir semua lirik-lirik itu gue yang bikin juga ya tapi ya kalau suruh milih gue akan milih nyanyi sih buat gue banyak lagu bagus kalau gue bikin lagu gue pengen lagu itu punya punya nilai tersendiri lah punya ciri khas tersendiri dia punya karakter sendiri lagu orang yang menurut lo ini gue suka banget liriknya bagus banget eh? mana ya? yang sampai lo kayak bikin iri aduh gue pengen deh lagu Iwan Fals lah yang mana? banyak yuk kan lagu Umar Bakre lah itu gila tuh lagunya tuh liriknya tuh lu denger Umar Bakre umur berapa? yang SD lah SD SD terus apa tuh yang tentang eh preman tuh? yang mana banyak lagu tentang preman nih engkau tetap sahabatku bukan? bukan alah gue lupa julunya bagus-bagus yang kayak gimana? lirik-liriknya tuh bikin ngiri lah kalau Iwan Fals keren-keren lagu Iwan Fals yang pernah lo nyanyikan di panggung? paling bento itu juga kayaknya bukan kadang-kadang dia sendiri tapi berbarang-barang ya ini Nanu ini itu bento yang lain apa ya? hmm enggak sih enggak ada umur Bakri yang terlintas iya iya karena dari zaman dulu kan kalau ditawarin main film mau enggak? main film silat mau enggak oh iya? penjahat lah kayaknya gue enggak berbakat men enggak berbakat gue ini kalau apa acting gue enggak bisa pernah ada yang nawarin? ada yang nawarin ada yang nawarin gue rasa gue enggak bisa acting banyak lah yang nawarin gitu enggak bisa gue enggak bisa herannya enggak ada yang nawarin gue main laga dulu sih gue masih bisa tuh bela diri? rendang tinggi sekarang udah enggak bisa jadi kalau ditawarin juga enggak bakal mau gue lu dulu apa bela diri? taekwondo taekwondo sampai sabuk? sampai sabuk merah 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 setiap lumayan dong lumayan lama itu berarti lumayan lama lumayan lumayan lama justru itu karena gue ikut itu dan gue enggak meningkat di taekwondo itu gue tahu bedanya berbakat atau enggak makanya gue main band aja soalnya kan gue anak kunin dari SMP MP SMA kan aduh pencapaian gue sih gitu-gitu aja bro kayak gue suruh gue udah disuruh macem-macem kan kalau gitu-gitu kan push up lo banyak squadnya jamnya banyak pegel lah suruh ikut lomba enggak menang-menang lomba menang sedikit doang enggak pernah dapet medali ini namanya gue enggak bakat nih misalnya gue liat temen gue temen gue yang enggak ikut lama-lama tiba-tiba udah juara DKI punya medali ini kayaknya gue enggak bakat nih gue tawarin sama pelatih gue ini yang kayak film silat gitu jadi di perguruan itu udah gue yang paling tinggi paling tua gue kamu sini John kamu disini paling tua jadi kami ini bertiga gurunya ada tiga kami bertiga udah enggak mau ngajarin lagi kamu mau berhenti kamu lanjutin ya aduh jangan 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 saya mau main-main aja beneran buat mereka tuh gue tuh jago kalau ngajar kalau ngajar jago gue kalau ngajar ya tapi kalau berantem enggak mereka tuh bandel-bandel dulu kan gue bilang gue paling tua kalau gue pagi-pagi dateng mereka panggil murid yang paling tua kan gue jam hari minggu oh disini lo bisa ngapain lo kemarin tuh sabtu kan gue masih SMA kan ya dirumah aja lo gak jalan-jalan ke blok M gitu gaulnya kan di blok M belum ada mall kenapa emang ya sekali-sekali lo toel lah preman setempat lo ajakin berantem ya gila loh bandel-bandel disuruh gitu gue bilang gue gak deh gue gak deh gue gak jago gak bakat gue dulu ikut taekwondo karena apa? karena gue dibully di? di sekolah SMP enggak dibully karena apa? ya teman gue kecil kadang-kadang gue kecil kadang-kadang diajakin berantem gitu kan kadang-kadang gue jalan di selengkat kaki gue wah gila pas gue liatin gue mau dikebukin gue berenang srenang nih SMP temen gue badannya gede lagi lagi berenang mungkin dia kalah kali berenang sama gue kepala gue di lelupin bro di lelupin dan gue gak berdaya tuh blok-blok-blok untuk ada temen gue yang pukulin dia lama-lama gue kayaknya masih belajar berantem nih tapi setelah ikut taekwondo dibully berhenti apa gak? enggak ada enggak ada lo ngelawan atau karena apa? enggak tau juga enggak tau juga enggak ada yang ngelully gue atau karena lo udah bisa gitar itu main di cewek-cewek itu iya enggak ada yang iya mungkin udah nge-band jadi gue udah kayak jadi kukit gitu kan enggak culun nih anak enggak culun nih anak awal-awal kan belum nge-band tuh waduh repot deh gitu kan repot sekecil apa emang badan lo di SMP? ya kecil lah maksudnya gue sama adik gue aja hampir sama tinggi gitu gue suka minder gitu lo kok gue lebih tukuk dia sama sih emang gue badannya hehehe lama-lama karena olahraga jadi agak tinggi lebih tinggi lebih tinggi lah gitu mulai saat itu gue jarang dibully mungkin bukan karena gue jago cuman kalau gue masuk ruangan tuh agak tegepan dikit kayak gue suka bilang sama anak gue udah lo gak usah belajar bantem tau gak lo? biar lo gak diapapain moga-moga enggak nih lo masuk dalam ruangan tuh harus agak keren dikit jangan bongkok-bongkok gak jelas gitu lo dibully nanti gue bilang hati-hati lo kan ya jangan petanteng-petanteng kayak jagoan itu lo bakal dibully juga dikebukin juga yang wajar-wajar aja gitu kan ya mungkin gue jadi lebih wajar lah gitu soalnya kan waktu SMP tuh gue kayak juara satu gitu bro pinter juara satu gue di Trita Marta tuh SMP tuh juara umum juara satu nomor satu udah anak pintar makin dibully dong belum ngeband makin ada aja ngelepin gue kalau jalan diselengkat lah gak pernah luka tapi? enggak gak pernah setelah ngeband dan Taekwondo masih juara satu? enggak lah setelah gue ngeband ini dia baru nih bilang gak penting lah juara-juara itu kelas dua makin merosot tuh dari satu dua tiga merosot gak ada juara-juara lagi paling juara satu juara kelas satu doang kelas dua itu juga semester pertama abis itu setelah juara semester pertama gue masih lumayan lah kelas dua abis itu ngeband abis itu udah gak ada lagi cerita-cerita itu cerita-cerita ranking itu orang tua lo tidak khawatir ngeliat prestasi lo menurun? enggak lah mereka kayaknya gak terlalu lihat angka-angka itu gimana gitu yang penting kita pribadinya oke gitu yang penting oke gak terlalu orientasinya ke angka-angka di SMA udah gak dibully dong? enggak enggak dibully oke lah kan kita kan udah ngeband dan udah tau harus berjalan tegap iya sebenarnya orang gak usah belajar martial arts yang penting itu membawa dirinya kan oke jangan gila karena temen-temen gue tuh jaman SMP SMA tuh gue ngeliat ya lo gimana gak diteken gitu iya kan iya kan ya lo juga ngangamin kali temen-temen lo yang kan bahasa tubuh lo gimana sih lo mesti atur kan gitu kan sebagai anak-anak gitu kayaknya ini mengundang untuk disiksa gitu iya kan temen-temen gue kan ada juga kasian men lagi SMP tuh lo tau kan jaman dulu tas sekolah tuh modelnya kan sederhana yang kayak buat tas belanja tuh jaman sekarang kalau lo ke Indomaret tuh iya kan bentuknya kayak gitu tuh belum ransel tuh ada juga yang banyak ransel sih itu tas bahaya kan tas jaman dulu cuman begitu bukunya dikeluarin kalau yang anak-anak yang keliatannya ini layak dibully tuh bukunya dikeluarin ini buat taruh di kepalanya abis itu petes-petesin gitu kasian gue ngeri tau lo pernah begitu? enggak, enggak pernah enggak pernah sesat disitu sih lo tau kan? dibekep abis itu petes-petesin gitu aduh kasian kalau begitu caranya ngeri tapi lo ada kekhawatiran kan anak lo di sekolah di blugit berarti iya dong iya kan jadi lo masih seimbang antara jadi anak pinter sama jadi anak gaul secukupnya anak lo umur berapa sekarang? 16 jadi pesan lo buat dia apa supaya tadi kan imbang antara pinter dan gaul ya jangan gaul-gaul banget dan gak usah nomor 1 gak apa-apa udah gila aja gue udah pernah nomor 1 jangan gaul-gaul banget jangan kepinteran juga ya ikutin aja lah supaya gak ketinggalan gimana caranya kan orang tua kan biasanya kamu harus ini lo malah jangan terlalu pinter jangan bahaya loh nomor 1 tuh bahaya loh kan anak nomor 1 ada konsekuensinya tuh syukur-syukur kalau bisa masih bisa gaul lebat tapi kira-kira anak lo gaul gak di sekolah? lumayan kayaknya dia oke lah lumayan gaul deh baik temennya itu yang penting tuh selama ini lu banyak temen apa gimana? banyak lah temen gue banyak menurut gue apalagi jaman dulu tapi banyak lagi dari berbagai macam orang tahun-tahun 90-an awal tuh gue anak indie banget nongkrongnya di pitpap metal-metal metal-metal gitu sama temen-temen musisi yang nonton cuman musisi juga sebenernya itu banyak tuh temen gue angkat-angkatan segitu rame seperti apa itu? apa skena itu membentuk kepribadian lo dalam bermusik? seperti yang mana? yang di pitpap itu itu sebenernya membentuk apa ya? membentuk selera humor karena semua mereka tuh sfera humornya tuh spesifik gitu sebenernya lucu gitu kayak gimana? ya gimana ya susah diceritain pokoknya itu tempat punya innya sendiri punya culture-nya sendiri tuh gue tuh punya temen sampe lu tau Ari Rocks gak? iya Ari Rocks tuh temen gue juga tuh itu kan dia sakit kan? sakit kan? iya seumuran tonton tonton dulu tuh kan dia main di pitpap juga tuh Rocks tuh Rocks banyak lah awal-awal tuh udah kayak keluarga mereka tuh udah keluarga kalau malam tuh suka nongkrong di apotek retna iya tempat dari yang gondrong-gondrong gondrong-gondrong pemain musik beneran sampe yang gondrong duduk metal duduk kayaknya duduk-duduk aja iya sekarang nongkrong di apotek retna ya buat yang temen sekelas yang belum tau apotek retna tuh di Fatmawati ya udah gak ada sekarang ya iya gak ada di perempatan napu merah Fatmawati ada dulu apotek retna jadi memang gaul tuh penting sih cuma mesti dibatesin kan kita mesti dibatesin diri album baru Sigma itu apa maksudnya kan apa sih Sigma tuh bentuk atau apa sih Sigma ya nama album yang belakangan aja gua dapetkan sih gara-gara gua gak punya ide lagi yang lain sementara gua gak tau gimana gua dapet ya sebenernya udah jadi covernya udah jadi semuanya ini mau dinamain apa kebetulan gua punya lagu karangan gua namanya untuk kita terus gua taro di depan tuh kayaknya ini asik juga family kayaknya bersahabat gitu untuk kita album untuk Michael untuk kita untuk kita nih siapa tau bisa jualan nih tapi gua liat-liat hmm lame juga nih kayaknya obvious banget sih gitu kan kayak kayaknya judul Sigma tuh bagus juga ya dari mana tiba-tiba keluar Sigma gara-gara gua lagi baca buku atau eh bukan buku apa bagi search di web sebetulan ada kata itu muncul pribadi Sigma pribadi Sigma tuh pribadi yang patut diperhitungkan ush gak selalu mendominasi bukan pribadi yang mendominasi apalagi bully gimana tapi patut diperhitungkan ya kurang lebih album gua itulah pribadinya mungkin menjadi album nomor satu enggak tapi ini album patut diperhitungkan dalam arti dia berdiri sendiri diantara so many ini ya tapi ada ketidakpercaya dirian dong kalau gitu enggak juga ya kan kenyataannya memang zaman sekarang enggak gampang loh mau jadi nomor satu kegeran banget sih bisa jadi nomor satu emang bandnya Yoke belum-belum apa number one sorry ya Yoke Yoke jadi zaman sekarang men susah men banyak banget kan produce orang produce lagu album gitu tapi gak salah dong kalau gua menghargai karya gua sendiri lagu-lagu gua sendiri dengan menamakannya Sigma album yang punya karakter pribadian sendiri yang patut diperhitungkan tidak dominan bukan yang alpha tapi bisa diperhitungkan jadi kalau pribadi kan katanya nih ada alfa beta dan sebagainya sampai omega apalah yang gua gak ngerti kalau yang dibawa gua itu nah Sigma tuh sebenarnya berdiri sendiri katanya nih gua gak bukan ahli psikologi katanya dia berdiri sendiri seperti lone wolf gitu ya kurang lebih seperti itulah ketika baca ada pribadi Sigma apakah lu merasa relate oh ini aku iya sedikit banyak gua jarang ada di dalam kumpulan orang-orang gak terlalu apa ya selalu masuk dalam grup-grup pergaulan atau apa gitu gua ngerasa ada sedikit banyak kecocokan meskipun gak 100% sama paling gak itu keperibadian album gua aja bukan keperibadian gua Sigma sebenarnya mau kasih judul Sigma Sukma ah Sigma aja itu pun anak gua suka ngeledekin apa apa sih album Sigma Sigma gitu Sigma kan meme kata dia oh iya bener memenya ternyata bersumber dari siapa tuh pemeran Batman tuh itu sih Christian Bale bukan Christian Bale mukanya dia tuh saat tertentu ada ekspresinya tuh dibilang ekspresi Sigma masuk gue liat ini loh oh gini ekspresi Sigma gak nyambung banget sama tiga lagi manyun gitu Christian Bale kok kalian bilang ini peribadi Sigma sih udahlah yang penting gua cuma pengen kasih nama itu aja itu nama album gua aja keperibadian gua aja lagi manyun gitu Christian Bale ini nih pak Sigma Sigma nih muka fix gitu ya baru ngerti gua makanya dia bilang meme gitu biarin aja tambah gua pasang aja lu udah ledekin terserah deh yang penting maksud gua bukan itu maksud gua yang penting album itu tuh adalah album yang punya kepribadian karakter sendiri berapa lama lu bikin album Sigma sebenernya lumayan lama karena gua gak bikin album dari tahun 2000 berapa 2015 bukan lama gimana sih sebenernya bikin lagunya cepet cuman kebanyakan revisi jadi karena gua produce sendiri juga bareng si Kelana untuk bantu-bantu yang tadi main gitar tuh jadi dia bisa dibilang banyak lah ngisi di album ini main gitar pusan engineer juga tapi ya main produsernya gua dia co-produce lah bareng-bareng disitu kan banyak proses belajar sebenernya ketika lu jadi producer songwriter di album lu sendiri sebenernya banyak proses revisi gitu kan revisi karena buat gua gua ingin denger musik yang gua sendiri seneng gitu yang gua sendiri betah bukan hanya aransemennya liriknya yang gua bikin tapi bunyinya pun gitu soundnya dan sebagainya jadi pendek kata memang itu pekerjaan produser ya produser ini album yang bisa lu bilang oh ini asli gua gak hmm enggak 100% banget sih tapi satu sisi dari gua lah jadi gua tuh memang seneng lagu yang kenceng juga seneng lagu yang folk sebenernya dulu gua bikin album ini untuk konsepnya akustik folk gitu lah sebenernya makanya sebenernya gue mau bikin apa itu ya enggak full aransemennya enggak full hanya hanya pake gitar gitu cuma lama-lama gak tahan juga ada juga lagu yang beat taro aja lah gitu kan ada juga kesempatan gua kedatengan si Ron Bumblefoot oh Ron Bumblefoot dateng ke studio gua gua juga yang ini sih yang call kebetulan gua kenal sama manager atau agennya dia namanya Chris di Jakarta dia tinggalnya dia kan si Ron itu kan pernah beberapa kali dateng ke Jakarta main sama Guns N' Roses terus gitar klinik nah gua kan pernah dateng juga waktu di critical clinic gua nyanyi juga gitu kan jadi gua kenal lah pas dia lagi dateng gua ajak aja ke studio gua terus gua minta take lagu dia bawa gitarnya men double neck gitu yang enggak ada fretnya wah gitarnya keren enggak ada fretnya mainnya jago banget mengkrong di rumah gua di studio gua itu dari jam setengah 6 sampai pulang kurang lebih jam 1 malam setengah 2 ya sepanjang itu kita nongkrong tau gak apain main gitar kayak anak komplek main gitar sama nyanyi-nyanyi gitu kan karena dia suka cara gua nyanyi jadi abis itu kita lagu apa nih watch neck dari yang rock-rock kita bawain sampai yang nge-pop juga udah abis lagu-lagu rock yang gua tau lama-lama Ron gimana kalau kita main lagu ini beat it beat it bisa semua dia dari ujung sampai ujung make ojaks sama beat it thriller disikat sama dia jago banget ya jago banget sampai akhirnya udah abis juga lagu-lagu pop yang ini lagu bijis aja gimana tapi tolong jago banget jago banget main gitarnya dari kalau niruin itu dari awal sampai akhir gak ada yang miss gua baru kali itu ketemu orang sejago itu main gitar gitarnya ada disini terus dari jam 6 sampai jam 1 malam di paha dia terus sedih gak pernah dicopot si Ron itu terus cuman break apa break makan itu juga cuman gua suguhin sate sate pingir jalan itu mendekat markas dewa gak bir gak ada dia dia gak ngerokok gak ngebir pokoknya lagunya kayak ya orang jago gimana sih kayak pendekar silat yang misterius gitu orang yang baik banget baik banget gak banyak ngomong cuman enjoy enjoy aja gitu sampe lagu apa ence gak banyak ngomong tapi jago banget jadi gua minta dia tek dua lagu teknya cepet banget lagu apa tuh lagu gue satu namanya kau dan aku dia ngelead di tengah-tengah lagu satu lagu lagi tuh kita main-main aja ngecover lagu lagu bentu tapi rhythmnya lain depannya kan gua udah bikin rhythmnya pokoknya lain sama aslinya terus kenapa gak keluar ya gak dapet izin belum dapet izin dari dari pencipta lagunya udahlah iya karena selain Mas Iwan ada juga pencipta lagunya akhirnya cuma lagu gue aja tapi orang itu bener-bener baik banget baik gua baru liat orang berdedikasi sama instrumennya ya round itu gitarnya ada terus gak pernah copot gak ngerokok gak minum gak minta apa-apa cuma emang musik ke WC? ini antara dia enjoy atau jangan-jangan manajernya secara ngebrief mungkin dia pikir si Onco bakal bayar mahal gak sih anyway thank you Ron kalau lu nonton lu nonton thank you very much for the experience masa gak ke WC-KWC dia si Ron itu iyalah ke WC lah dari jam setengah 6 sampai jam 1 gue gak bohong cuma dikasih sate doang iya gila loh orang aja yang bayarannya gak semahal dia itu kan ada jenuh-jenuhnya main kita ini gak ada dan itu bukan kesempatan pertama gue nongkrong sama dia ada dua kesempatan lagi tuh di satu cafe cafe private satu lagi di Kemang ada cafe nongkrong lama banget nongkrong gak ngebir gak apa main gitar aja emang dia udah tinggal disini kok sering banget kesini enggak enggak pernah lagi ya waktu itu berapa kali aja datang kesini pas lagi ada kerjaan pas lagi ada kerjaan bener makanya gue liat ini baru bener-bener musisi musisi sejati mainnya kan lo tau sama orang-orang jago kan sama sons of Apollo namanya itu sama Billy Sheehan sama Jeff Scott Soto vokalis pertamanya Ingway Mamsin sama Mike Portnoy pokoknya all the big names jago-jago deh bekas pemain-pemainnya dream theater tapi orangnya sangat humble sangat humble sangat down to earth gila salut gue sama dia bener-bener di Sigma ada apa lagi selain itu kejutan-kejutan ya ada Ron Bumblefoot main di lagu kau dan aku ada anak gue main keyboard juga di lagu yang sama di lagu yang sama gugun gugun blue shelter main di lagu gue judulnya gemuruh oh pantas gue pas denger wah ini kayak gugun iya khas kocokannya kan iya sebenarnya itu sebenarnya gue gak pengen bikin lagu-lagu beat sebenarnya gue cuma pengen bikin lagu-lagu gitaran aja lama-lama ada juga lagu beatnya udah lah biarin aja berarti berapa lama tuh pengerjaan Sigma lumayan lah 1-2 tahunan lah oh lama juga dong 1 tahun lebih lah pas pandemi gue udah banyak kerjaan juga iya iya pas pandemi aja banyak kerjaan jadi susah juga tapi agak mendingan karena gue gak terlalu reseh soal alat-alat dulu kan waktu awal-awal ngeproduce sendiri lagu-lagu gue sendiri itu di album-amu sebelumnya gue kan masih pengenalan alat gitu ya masih suka terkagum-kagum yuk beli ini yuk beli ini yuk nah yang ini enggak jadi hanya memakai alat-alat yang ada temen-temen yang yang memang ada gitu gue gak gak banyak maunya soal itu kenapa? nah karena ada musisi yang bilang untuk melakukan kegiatan kesenian dan menghasilkan sesuatu yang bagus kadang-kadang lo hanya perlu untuk mengenal banget keterbatasan-keterbatasan lo jadi lo harus percaya dengan kerennya tuh bisa dibilang the power of constraint jadi lo mesti percaya kekuatan dari keterbatasan apa yang ada gara-gara itu gara-gara nonton wah bener juga nih orang jadi gue cuman manfaatin nah apa aja yang ada lah gak perlu aneh-aneh minta apa gitu enggak lah gue manfaatin apa yang ada dari diri gue dari resources gue coba maksimalkan aja dari apa yang ada berapa lagu di Sigma tuh? 8? ada 9 8 lah sebenernya yang satu lagi cuma versi gue sendiri main piano di lagu terakhir kan lagu yang sama tuh ada 2 ada 2 versi versi lengkap sama versi piano string yang piano string tuh sebenernya gue yang main pianonya oh cuman gue tambahin string aja se apa ada kesulitan gak lu produce nulis lirik kalau pas nulis lirik ya iyalah pasti kesulitan lah dalam arti gimana ya gue kan bukan penulis lirik yang jago ya artinya bukan penulis lirik yang produktif gue memaksakan diri juga untuk untuk mengasah diri dan prosesnya itu jadi menarik juga kalau sudah di tengah-tengah jalan sih enak tuh kalau di tengah-tengah ya jadi lu bisa kepikiran tuh lagi lagi toilet enak tuh cuman yang susah tuh kalau awal-awal tuh susah lagu yang pertama kalau awal-awal susah men lu mesti ketemu dulu ya apa lirik-lirik awal yang merangsang lu untuk terus jalan gitu yang paling cepat mana diantara delapan itu yang paling cepat jadi sih lagunya gak ada yang cepat gak ada yang cepat banget sih ada yang cepat kadang-kadangnya cuman jadi satu dua baik doang tapi belum bisa dibilang selesai gitu belum bisa dibilang selesai lagu pertama yang jadi diantara delapan itu? Gemuruh oh gemuruh sebenarnya itu karena gini Gugun udah bikin ritmnya gue bikin nyanyiannya dan liriknya jadi bikin lagu aja makanya masukin makanya dalam kredit kan dia bareng-bareng gue gitu tapi dia gak ngarang liriknya dia gak ngarang nyanyiannya musiknya dia bikin jadi lumayan cepat jadi proses seperti itu karena gue dulu pernah juga bikin sama Gugun lagu lain judulnya Mystified seru sih asik cepet gemuruh tuh tentang apa? tentang cinta biasa aja tentang cewek aja kayaknya tentang cewek aja itu gemuruh hati kita tentang orang jatuh cinta aja lagu ringan lah semua lagu itu di album itu sebagian besar cinta ya? ya mungkin bisa dibilang gitu tapi ada juga yang bisa dibilang spiritual lagu yang maknanya tuh meditatif lah ya yang mana? ada yang bahasa Inggris judulnya come from sweetest place oh sweetest place come from the rain juga come from the rain juga itu tentang orang tambah tua kenapa orang tambah tua ininya come from the rain? iya come from the rain itu berarti lu tuh ada karena derita-derita dan tangisan-tangisan yang lu pernah alami baik itu tangis fisik atau tangis dalam hati lu bangkit dari itu semua makanya lu ada dalam come from the rain come from the rain ada juga yang tentang meditatif lah tentang orang berdoa sweetest place sweetest place apa yang lu maksud dengan sweetest place tuh? ya ketika lu sedang meditasi atau mungkin konteksnya gue ya berdoa lu ada dalam ruangan atau dalam situasi yang damai dan itu membuat lu terus akan ada ada disitu lu gak mau berhenti sebenernya kurang lebih lu orang yang religius? lumayan 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 religius dari kapan itu cukup religiusnya? apa ya gue mungkin gak layak bilang gue religius dalam arti gue gak jalanin semua hukum-hukum agama atau gimana tapi gue mencoba selalu untuk untuk ya kalau konteks gue kan gue datang ke gereja pelayanan buat orang-orang yang butuhkan gitu di hari minggu tuh belakangan gue gak ngambil job moga-moga itu gak ditafsirkan secara berlebihan karena gue ngerasa hari minggu tuh gue perlu punya waktu untuk Tuhan kenyataannya sih gue gak selalu masuk gereja tapi gue pengen ada satu hari dimana gue berhenti minimal walaupun gak ke gereja gak nerima job dulu aja ya langkahnya gitu iya iya bener gue istirahat hari minggu jadi ya mungkin dari sisi itu bisa dibilang gue religius tapi terus terang ya banyak lah kekurangan gue gitu buat gue tuh religius gimana sih gue gak ngerti gitu ya sebenernya orang religius tuh yang penting tuh dia bisa memaknai semua kegiatannya pekerjaannya dalam arti yang pas dengan maksud Tuhannya gitu ya kan itu cukup religius gue ya kan lo kerja gini bisa dibilang itu ibadah itu kan religius gak mesti terus menjalankan sesuatu yang simbolik gimana tidak terbatas di ritual-ritual ya maksudnya bukan simbolik tapi ritual-ritual itu kata yang lebih benar terus apalagi lagunya tadi selain apa sweetest glass lagu apa ya lagu mana kalau gak liat CD-nya deh kita ada CD-nya ada CD-nya gak ada CD-nya ada kaos juga katanya dari manager dibawain kaos masih di thank you salah satu kesulitan membuka CD adalah membuka plastiknya karena kadang-kadang nyari celahnya itu loh pake kuku dong kuku gue rajin dipotong nah ini lo seneng sama Jimi Hendrix ya iya ditentukan untuk bersama yang tadi lo bilang ini kan dari bahasa Inggris meant to be together iya tapi kalau ditakdirkan untuk bersama sebenarnya lebih enak tuh lebih bener tapi gak enak pas dinyanyiin ditakdirkan ditakdirkan berhubung gak pake gendang kayaknya gak asik ditakdirkan gitu kayaknya ada berhentinya gitu ditakdirkan jadinya lu terjemahkan ditentukan iya sebenarnya maknanya sama gue sampai terakhir masih pikir kenapa gue gak ditakdirkan ya oh iya gak enak diucapin ya kalau nyanyi tapi walaupun kalau dibaca jadi agak janggal tugas ya ditentukan untuk bersama tapi lu pernah denger lagu pake kata ditakdirkan gak enggak gak enak kan iya sih di ngomongnya gitu meskipun maknanya enak coba ini coba nyanyiin baik yang ada kalimat ditentukan untuk bersama kayak gimana kita telah ditentukan Tuhan Tuhan untuk bersama itu ditentukan ya coba kalau ditakdirkan kita denger versinya kita telah ditakdirkan kita telah ditakdirkan bisa juga sih sebenarnya cuma berhenti aja coba-coba kita telah ditakdirkan kita telah ditakdirkan Tuhan penggalannya sama ditakdirkan ditentukan sebetulnya kita telah ditentukan kita telah ditentukan Tuhan kita telah ditakdirkan Tuhan kita telah ditentukan bisa juga sih sebenarnya sebetulnya gak masalah kan iya ya bener setelah lu ini kan sebetulnya gak masalah nah sebenarnya yang menarik dalam proses menciptakan lagu merekamnya kemudian menyanyikannya itu emang banyak sekali proses yang membutuhkan decision making gitu iya kan keputusan gitu makanya gue perhatiin pansuan orang kalau bikin lagu pada pd orang-orang ya iya kan lu pernah gak ketemu pencipta lagu yang gak pd orangnya iya hampir jarang ya iya jarang jarang ya karena dalam proses mereka berkreasi banyak tuh banyak tuh proses dimana mereka perlu memutuskan iya bahkan untuk persoalan yang simple cuma satu kata gitu iya kan iya mengambil lu mengambil pilihan antara ditentukan atau ditakdirkan aja iya kan iya kan yang simple gitu aduh perlu lu putusin benar-benar tapi jadi sedikit beda sih karena apaannya ditentukan kok bukan ditakdirkan itu kan iya benar-benar abadi untukmu oh iya abadi untukmu tentang Tuhan oh tentang Tuhan jadi tentang Tuhan yang bicara sama kita oh meskipun liriknya aku ada abadi untukmu itu bukan tentang pacaran ya atau pasangan bisa juga bisa juga bisa juga bisa ditaksikan seperti itu tapi awalnya inspirasinya tentang sudut pandang dari Tuhan gitu ceritanya iya sebenarnya gua itu terus terang terpicu gara-gara ada satu lirik dari Khalil Gibran ini terus terang aja dia tulis seperti itu kalau gak salah ya bahasa Indonesia nya nih gak tau bahasa Inggrisnya seperti itu berikan ku kehiningan aku akan taklukan malam tapi gua lupa maaf deh lupa memberikan itu tuh apa kredit ya kan sampai disitu tuh berikan ku kehiningan maka akan aku taklukan malam buat gua itu lucu gitu praise itu terus abis itu gua lanjutin sendiri lalu gua bikinnya ya bisa untuk lagu cinta tapi bisa juga untuk lagu cinta Tuhan terhadap manusia tapi awalnya dari situ dari Khalil Gibran makanya lu cocok sama Dhani ya karena kan sama-sama suka Khalil Gibran iya ya gua seneng meskipun gua gak baca semua lagu-lagunya eh apa tulisannya beriku kehiningan maka aku akan taklukan malam itu lalu temani dirimu melintasi dingin dan sepi nah itu bukan dari lu ya yang dua bait awal itu dari Gibran iya oh gak ada ininya mohon maaf gitu kalau takutnya ada penggemarnya Khalil Gibran iya once lupa iya lupa minta maaf ini mungkin di edisi CD berikut iya harus diberikan kredit iya inspirasi terinspirasi persisnya sih gak seperti itu kalimatnya Khalil Gibran parafrase mungkin kalau untuk kita itu tentang apa untuk kita untuk kita sih tentang kisah ya cinta aja itu kadang-kadang para apa apa pemuda apa orang yang lagi jatuh cinta tuh perlu liburan dulu ya kan break iya break bisa sementara dan sebagainya gitu kan kayak lagunya Chicago juga ada everybody needs a little time apa tuh holiday iya apa apa yang gitu eh kurang lebih seperti itu deh bagus juga menurut gue dan itu sering terjadi kan sebenarnya entah kita masih muda atau udah tua apalagi anak-anak muda tuh perlu coba lu bisa dikit deh break untuk kita supaya lu tau lu bener-bener ditentukan untuk bersama atau enggak coba kita untuk kita mana sih liriknya tak pernah aku menduga kau bisa begitu berubah jauh-jauh dari yang dulu ku kenal oh kau tak peduli seakan semua ini tak lagi berarti ini saat aku tak ada kau tak berusaha mencari tak ada lagi komunikasi hati ke hati oh kini ku bertanya masihkah ada cinta di hatimu kata orang liriknya kok sedih lagunya riang biarin aja biarin ini tadi kan kalau kamu from the rain udah tentang itu manusia kalau telah berlalu itu tentang apa oh itu lagu buat nyokap gue saat gue bersedih nyokap gue meninggal gue bikin lagu itu telah berlalu itu spesifik lagunya tuh tentang nyokap gue dan juga mungkin ya bisa buat orang yang lagi berduka karena ada saudaranya atau keluarga atau orang tuanya meninggal kalau ini seperti itu telah berlalu silahkan ya teman sekelas ini bisa didapatkan di KFC ya iya di KFC dan di platform platform digital platform digital bisa dapat di semua cabang KFC se-Indonesia se-Indonesia Sigma ada 9 lagu yang satu itu versi piano nya ya satu versi original nya tuh versi original apa sih apa prinsip hidup lu yang lu pegang bertahun-tahun ini gue pikir yang pertama itu bersyukur aja mensyukuri semua yang ada memanfaatkan apa yang ada gitu maksudnya bukan mensyukuri mensyukuri bukan mensyukuri itu dalam arti menghargai apa yang ada saat ini itu modal gitu untuk supaya kita bergerak maju apapun keadaannya lu mesti syukuri itu aja sebenarnya ya kan bersyukur dalam segala keadaan itu aja dan yang kedua ya apa ya bersyukur tuh kepada Tuhan ya kan bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan itu aja ya gue gue pegang banget prinsip itu yang lain gue gak tau prinsip apa yang lainnya standart lah rajin segala macem rajin segala macem itu prinsip-prinsip yang masih dipegang sih ya dalam ya paling gue berusaha punya Pancasila gue sendiri sebetulnya dari dulu gue pengen jadi orang yang apa tuh ya T terus jadi gue pengen memperjuangkan kebenaran sebenarnya meskipun gak selalu berhasil terus apa lagi T terus J gue perlu memperjuangkan justice ya kan S gue perlu sukses ini sebelum gue merasa diri gue sukses gue udah bikin terus S lagi strength gue harus jadi orang yang kuat karena orang lain banyak yang lemah ya kan terus ada J lagi Jesus Christ karena itu sumber inspirasi TJSSJ truth justice sukses strength dan Jesus sukses sukses strength truth justice Jesus Christ TJSSJ itu Pancasila gue tuh semua harus ke situ gitu kan pegangan hidup lu ya ya perdoman seperti itu tepuk tangan dulu dong teman sekelas dan ini buat teman sekelas yang menantikan kapan nih ada kaos bertanda tangan Once Michael nah ini saatnya kita setiap di akhir acara selalu ada apa nih ini tolong tanda tanganin teman sekelas ya di belakang ada hello dan di situ di tote bagnya ditanda tanganin Once ini kita ada ini buat gue satu buat teman sekelas dua ya satu apa dua dua oke ini teman sekelas season lima iya ini buat teman sekelas juga ada kaos official merchandise dari Once nanti silahkan tunggu informasinya di instagram kami authenticity.id dan buat yang mau beli merchandise podcast naik kelas lainnya silahkan lihat di link berikut ini atau di authenticity.id ini disini nih buat tanda tangan ya di belakangnya ada ada yang hello dibuka aja kaosnya oh dibuka di belakangnya iya lu kenapa gak ikut yang waktu dewa ke bandung itu yang pesta rakyat di bandung udah banyak vokalisnya udah tiga kan gitu gimana yang depan mana yang belakang ada hello nah itu jadi lu gak perlu nambah gak perlu udah rame waktu yang di oh disini di tengah hello ini waktu yang di gis kan katanya lu gak mau nyanyin lagu queen tuh orang iya lagu dewa udah banyak ngapain lagu queen lagu dewa banyak banget yang bisa dibawain dani ngambek gak lu gak mau nyanyin kayak dia rada ngambek tapi gue rasa permintaan gue wajar sih orang lagu dewa tuh banyak banget yang mungkin fans tuh bukan mungkin pasti lah fans itu seneng banget dibawain kan lu berdebat gak sama dani soal kenapa ngabawain lagu queen di acara dewa ya kan gue teks-teks sama gue sama dia gue bilang ya memang pertama fans dewa pasti menantikan lagu dewa kedua emang gue gak doain-doain amat lagu itu dari semua lagu queen tuh terus terang ya gue bilang juga ke dia aduh dari semua lagu queen ini lagu yang paling gue ngasih semuanya lagu apa sih yang lu minta dinyanyiin sama dia i want to break free oh i want to break free lu tau gak lagu itu saking gue sebenernya yang ikutin temen-temen aja lah ya kan spesial dari Dani ya kita rekam lagu oh aransemen sih seru jangan-jangan terus terang kalau aransemen yang pertama dari queen gue lebih gak suka lagi yang queen lagi jadi pembantu rumah rumah tangga tuh jadi bencong iya video yang waktu dia bikin lagu itu dalam aransemen baru kan distorsional ini lumayan seru juga nih ketidaksenangan gue sama lagu itu agak berkurang masalahnya ada setelah kita rekam udah jadi nih udah mau dirilis udah dirilis baru belakangan kita tau ada bagian lagu itu yang kita tiruin jadi lagu itu kurang sebenernya ada baik ketiganya gue lupa nyanyiin mungkin gara-gara gue gak tau seneng kenapa bisa lupa pas rekaman dia juga gak sadar yang sadar tuh Al dulu masih kecil si Almur berapa si Almur 8 tahun kali oh baru bilang apa ini ada yang kurang nih gitu yang mana baik ketiga akan dibawain iya Allah yang tau gue inget wih ya bener alam hati gue yang mulasara gue gak demen lagu ini yaudah akhirnya si ini di tanah tangan dulu yang di depan apa di belakang nih bebas nah itu di antara sekian banyak lagu Queen lo paling gak suka itu tapi kadang-kadang itu ya jadi seperti itu gue pernah ini sorry ya lagu dewa pun ada banyak ada beberapa yang gue gak terlalu seneng juga satu kali gue suruh nyanyi lagunya God bless kok seneng loh kan God bless tuh apalagi lagu musisi keren satu kali gue suruh buahin lagu yang dari antara semua lagu ini lagu paling gue gak demen apa lagu kehidupan itu kan bagus terlalu lurus tapi lagu itu buat God bless buat gue gue God bless tuh kan gue paling gak bisa bener-bener gue minta bawain lagu itu kadang-kadang terjadi seperti itu kalau logo dewa emang apa yang gak lu seneng terus harus lu nyanyi apa ya lagu apa yang lu nyanyi ini ya lagu apa itu lagunya gak pernah dibawain juga sih kayaknya lagu lu apa lagu lasak itu lagu jaman gue yang dari album Bintang 5 tuh bisa dibilang gue seneng semua gue seneng semua cinta adalah cinta gue lupa kalau disebutin yang mana tapi ada mungkin satu yang gue gak terlalu serak gitu tapi wajarlah gini loh kalau kita ngeband kan ada 10 lagu kalau lu mau band lu bertahan lu harus cukup puas dengan seneng banget sama 5 lagu 5 lagu yang lain lu coba deh senengin temen-temen lu aja kan gitu kan lu gila aja masa 10 lagu lu mesti seneng semua gila lu bisa bubar band lu kayak gitu caranya ini saran buat temen-temen main band lu mau bikin band udah pastilah ada yang lu seneng ada yang lu gak seneng temen lu juga pengen nih lu bawa lagu ini nih yaudah deh paling gak lu punya 5-6 lagu cukup ya udah cukup itu udah beruntung lu jangan lu minta 10 lagu lu mesti seneng lu gila aja band tuh kepala nya 5 ya kan kepala nya 5 pasti ada yang lu mungkin ya sosok gitu ya namanya demokrasi iya kayak band tuh sebenernya tempat yang bagus sebuah pendidikan demokrasi itu band oke temen sekelas ini ada kaos bertanda tangan Once nanti silahkan tunggu di instagram kami authenticity.id juga ini thoughtback bertanda tangan Once Once terima kasih loh sudah mampir ke podcast naik kelas sama-sama gue udah naik kelas ini gue harus ngasih dulu kata-kata bijak baru lu gue sahkan ya temen sekelas terus kita mendengar perjalanan Once dari kecil yang tadinya anak remaja yang dibully terus ternyata dia mencari cara supaya tidak dibully dan juga Once mengajarkan kita bahwa tadi satu hal yang penting Once ajarkan adalah bahwa dalam berkelompok itu kita harus punya kompromi-kompromi supaya kita bisa terus melangkah ke depan ya itu pelajaran penting tuh yang jarang diakui orang bahwa tidak semuanya harus kita sukai dalam satu album dan kita mendengar cerita bahwa Once ini ternyata banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidupnya yang kadang tidak dia rencanakan tapi ternyata menjadi pilihan yang patent dan menghasilkan sesuatu yang maksimal buat dia dari mulai jadi penyanyi yang tidak direncanakan tiba-tiba malah berjalan berapa album dan hingga akhirnya sekarang Once sudah menjadi seorang yang juga selain musisi dia konsultan luar biasa menjalankan usaha yang sekarang ini bisa dibilang jarang sudah hampir jarang orang memberi rilisan fisik tapi perusahaannya Once masih rajin mengeluarkan rilisan fisik jadi itu sesuatu yang patut kita banggakan juga ya terima kasih loh KFC masih setia meskipun toko CD sudah tidak ada tapi toko KFC di mana-mana ada kan ada ada 700an lebih banyak di toko CD dan masih setia menghadirkan rilisan fisik untuk segala macam dinamika dan prestasi Once Michael saya nyatakan Once Michael naik kelas silahkan ya dicari albumnya di KFC sekali lagi Sigma juga dengarkan di layanan streaming digital terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Class podcast yang mereka yang terus berkarya namun tetap autentik jangan lupa saksikan terus podcast Naik Class di kanal Youtube Authenticity ID bersama bintang tamu bintang tamu patent dengan pilihan-pilihan hidupnya yang menghasilkan karya maksimal dan bisa membuat mereka berkata ini asli gue sampai jumpa di podcast Naik Class berikutnya saya Soleh Solehun giliran lo ngomong soya Once Michael ya sub indo by broth3rmax